Ada pendiri Forti juga sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini, ada Prof. Ketut, selamat pagi materi kita. Juga ada Dr. Sastia Putri Prama Putri, selamat pagi Ibu. Ada Kak Adinda Darwati Kadar, dan juga Kak Putri Ananda, dan Mas Rahmat Adi Rianti, yang hari ini akan menemani acara kita, Scholarship Hacks Japan Edition. Jadi kita akan membahas dari A sampai Z beasiswa di Jepang, yang tentunya ada macam-macam. Dan nanti kita bakal dengar langsung dari kakak-kakak yang udah pernah dapat beasiswa ke Jepang. Ada Max Scholarship, ada juga GES, ada GK Scholarship. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir di acara hari ini. Semoga semangat hari Sabtu paginya bisa dibawa ke acara ini, dan bisa kita ikuti materinya bersama-sama. Langsung saja mungkin kita akan mulai acaranya ya. Pertama, boleh teman-teman dari Forti untuk share script? Ya, terima kasih. Untuk acara hari ini, saya, Farina Salmadini, akan memandu teman-teman semuanya sebagai moderator. Boleh panggil Salma. Di sini saya akan mulai membacakan peraturan acara kita, juga rundown. Jadi acara kita hari ini. Jadi untuk selama talk show kita berlangsung, di talk show Scholarship Hacks Japan Edition ini, dimohon untuk peserta untuk menonaktifkan mic-nya, tapi boleh menyalakan video. Jadi buat teman-teman, boleh untuk nyalain videonya, karena nanti kita juga akan ada foto session bareng-bareng, tapi dimohon sekali untuk bisa menonaktifkan mic-nya, supaya kita bisa dengar suara dari narasumber kita dengan jelas ya. Dan untuk kedua, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan nih, untuk narasumber-narasumber kita hari ini, soal beasiswa-beasiswa di Jepang, boleh langsung ditulis di fitur chat message untuk seluruh participants. Ya, dan ini ada yang nyoret-nyoret ini, nggak boleh ini ya. Nanti pokoknya kita ikuti sama-sama acaranya, ngobrol-ngobrol santai bareng reviewer, dan juga awardee dari beasiswa-beasiswa di Jepang. Dan juga untuk acara kita hari ini, bisa next rundown-nya, kita akan, ya, ini rundown acara kita hari ini, kita ada pembukaan yang sekarang sedang dilaksanakan, dan nanti akan kita laksanakan foto bersama. Kemudian akan ada sambutan dari pendiri Forman Institute atau FORTI, oleh Profesor Ketutwi Kantika. Lalu ada sambutan dari atasnya pendidikan dan kebudayaan KBRI Tokyo, yang akan disampaikan oleh Profesor Yusliu Dianto, dan juga akan ada talk show dengan empat narasumber kita hari ini, nanti di jam 10 sampai jam 11, dan juga ada sesi Q&A, kemudian ditutup dengan penutupan. Dan acara Scholarship Hacks ini, sebenarnya ini ya, kita ada banyak serinya, jadi hari ini kan tangan Jepang nih, nanti setelah ini tuh bakal ada acara-acara lain lagi, jadi jangan lupa di follow Instagramnya Forman Institute, di subscribe YouTubenya, karena disitu juga ada banyak materi-materi lain, yang tentunya bermanfaat banget untuk studi teman-teman dan studi kita. Iya, teman-teman sekali lagi dimohon untuk mute mic-nya, dan karena kita akan ada foto session sekarang, boleh dinyalain ya videonya. Silahkan, buat teman-teman yang mau join foto nih, boleh dinyalain kameranya, iya, udah kegunaan kelihatan nih. Oke. Oke ya, bisa kita foto. Ada berapa halaman? Nih. Terus mohon untuk share screen-nya di kelas dulu. Iya. Oke. Iya. Ada 11 halaman, tapi kayaknya nggak bisa semua sebagian aja ya, yang nyalain video. Iya, iya. Oke. Silahkan untuk teman-teman yang... Satu, dua, tiga. Bentar, satu. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Satu, dua, tiga. Tiga sesi aja ya. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, cukup untuk sesi foto. Iya, oke. Terima kasih buat teman-teman juga. Kalau misalkan takut kuotanya terlalu banyak, kesedotnya boleh dimatiin lagi videonya. Oke. Langsung aja kita dengarkan. Acara kita pertama akan ada sambutan dari pendiri Forman Institute Forti oleh Profesor Ketutikantika. Pada Prof Ketut, dipersilakan. Terima kasih, Salma Moderatornya. Sangat-sangat enerjik ya. Baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Adikut, Prof Usli. Selamat pagi, Prof. Salam kenal. Salam kenal, Pak. Ya. Tadi Prof Ari juga salam kenal ya, Pak Rekan-Rekan Mawin. Jadi saya akan memberikan beberapa patah-patah atau sekapur sirih dari perwakilan. Suara Prof Ketut di-mute, Pak. Maaf. Saya merasa sudah suara saya sudah didengar oleh semua orang. Ya, maaf. Gini, Forti sangat senang dan sangat terhormat bisa memberikan kontribusi kepada rekan-rekan semua dalam webinar hari ini. Judulnya sangat provokatif ya. Tadinya saya pikir judulnya itu mengandung sesuatu di balik judul itu. Ternyata memang bagaimana cara mencari beasiswa di Jepang. Saya pikir ini sangat bermanfaat bagi generasi muda ke depan untuk melanjutkan studinya di Jepang. Sebagai informasi, ini mungkin cukup mengagetkan teman-teman semua. Sekarang tampaknya di ITB itu, alumni Jepang itu nomor satu terbanyak. Di ITB, di Institut Teknologi Bandung. Termasuk saya. Saya alumni Chiba University lulus tahun 2001. Jadi, sekitar 19 tahun yang lalu ya. Tidak terasa ya. Buk Sasti masih junior saya lah kira-kira. Jadi, ternyata Jepang itu bisa menjadi sebuah negara yang begitu mendominasi perkembangan ITB di Indonesia. Ini artinya bahwa Indonesia dan Jepang punya hubungan yang luar biasa. Saya sendiri kalau setahun enggak ke Jepang itu rasanya udah enggak enak badan gitu. Pusing-pusing, mual-mual gitu. Jadi, saya selalu mencari alasan, mencari sebuah ide, gimana caranya supaya bisa ke Jepang. Kira-kira seperti begitu. Nah, saya pikir Jepang dan Indonesia itu punya hubungan emosional yang sangat kuat ya. Sangat kuat dalam berbagai aspek teknologi, sampai ke buku cerita, manga, kartun, dan lain sebagainya. Makanan apalagi ya. Jadi, saya itu isasiburi. Jepang itu everyday ya. Main nici ya, isasiburi terus gitu. Jadi, itulah yang saya rasakan. Dan betapa apa yang saya dapatkan dari pola hidup Jepang, teknologi, budaya itu luar biasa terhadap perkembangan saya selama ini. Jadi, sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih. Bu Sasti ya, ini bosnya Forti, Forman Institute ya. Terima kasih banyak. Bu Sasti sudah selalu berinovasi untuk memberikan informasi kepada adik-adik kita semua. Jadi, saya pikir acara ini sangat bagus dan ini benar-benar acara yang membuat kita semua harus gambate ya. Kalau orang Jepang itu gambate, selalu berjuang. Tidak pernah habis. Selalu berjuang dia. Tiap hari. Main nici gambate. Gambate, gambate. Itu adalah kata-kata yang membuat kita selalu bergairah untuk menjalani hidup ini dalam kondisi pandemi sekalipun. Itu kira-kira, Pak Yusli, terima kasih banyak, Bapak, atas berkenan Bapak untuk bisa memberikan nanti sambutan dalam acara ini. Pak Ari, terima kasih juga sudah hadir di sini. Teman-teman semuanya semoga bermanfaat. Demikian dari saya, Mbak Salma. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Ketut atau sambutannya. Ini sambutannya aja udah hangat banget nih. Jangan lupa kata Prof. Ketut tadi ganbate, teman-teman. Semoga nanti dari acara ini ya, teman-teman bisa lebih kegambar nih daftar scholarship di Jepang, terus bisa diterima, habis itu bisa melanjutkan hubungan Indonesia dengan Jepang yang udah maintain banget ternyata udah sangat banyak sekali senior-senior kita yang kuliahnya juga di Jepang. Oke, selanjutnya akan ada sambutan dari atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Tokyo yang akan disampaikan oleh Prof. Yusli Wardianto. Ya, kepada Prof. Yusli dipersilakan. Terima kasih, Mbak Salma. Luar biasa. Saya setuju sama Pak Ketut ini. Moderatornya enerjik. Jadi tidak bikin ngantuk. Terutama di sini nih, Pak Ketut sedang dingin. Mulai dingin, Pak. Dan mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kalau di sini semua. Salam sejahtera, salam sehat. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. Teman-teman semua, Bapak-Ibu sekalian. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Yusli Wardianto. Saya baru satu bulan menjadi atas pendidikan dan kebudayaan. Saya baru datang sekitar tanggal 10 Agustus, tepatnya saya datang di Tokyo. Nanti kalau teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa sekolah ke Jepang, maka pasti teman-teman akan menjadi partner saya di dalam menguatkan hubungan Indonesia-Jepang. Betul, tadi kata Pak Ketut. Saya junior Pak Ketut. Beda tipis, Pak. Saya di Nagasaki dulu, tahun 1998 sampai 2002. Saya juga sudah cukup tua. Jadi saya selesai 18 tahun silam. Saya alumni beasiswa dari membuka Gakusho waktu itu. Alhamdulillah. Kalau di Indonesia, sebagai dosen saya mengajar di Institut Pertanian Bogor. Tapi saya ada ikatan kuat juga dengan Pak Ketut yang di ITB, karena anak saya satu di ITB, Pak. Masih semester lima, Pak Ketut. Di Sama apa, Pak Yusli? Di Kelautan, Pak. Oh, Kelautan. Teknik Kelautan, ya? Teknik Kelautan, betul. Di RTSL. Oke, semoga sukses, Pak. Ya, amin. Pertama, saya ingin mengapresiasi kepada PORTI, PORMA Institut yang sudah menyelenggaran acara ini, bekerjasama dengan I4. Saya meskipun baru satu bulan, lebih begitu, saya sudah cukup sangat berbahagia, karena bisa bertemu diaspora hebat seperti Bu Sastia, Pak Ketut dan teman-teman. Saya sempat ke Osaka. Banyak diskusi dengan beliau. Luar biasa, kita punya diaspora seperti beliau, dan kemudian saya juga bertemu beberapa diaspora lain di Hokkaido, di Sapporo kemarin. Jadi, acara ini betul-betul saya sangat apresiasi, karena ini akan memberikan peluang dan kesempatan. Dulu juga saya waktu belum paham, rasanya tidak terbayang, karena di era yang borderless sekarang ini, akan lebih punya banyak peluang dan kesempatan mencari beasiswa buat adik-adik sekalian, dibanding zaman saya dulu. Sekarang itu luar biasa, ketersediaan beasiswa banyak sekali, dan itu bisa diakses. Dan hari ini Anda bisa banyak belajar dari para narasumber, bagaimana bisa mendapatkan peluang sekolah ke Jepang. Kenapa saya harus ke Jepang? Tadi Pak, sudah sampaikan. Kalau Jepang itu semangatnya luar biasa, sekolah keteraturannya kita bisa belajar. Kalau tadi Pak Ketut bilang gambar tem, memang betul orang Jepang selalu giri-giri made. Gambar rimas ya, Pak. Jadi sampai ujung sekalipun tetap berusaha keras sampai, kalau kata Indonesia-nya, sampai titik darah penghabisan. Keuntungan lain apa sih? Nanti banyak belajar dari teman-teman narasumber. Yang jelas kalau adik-adik sekalian bisa bersekolah di Jepang, maka yang selalu saya sampaikan adalah nanti Anda semua bisa menjadi duta bangsa, bisa menjadi simpul yang menambah keeratan hubungan Indonesia dengan Jepang. Indonesia dan Jepang ini luar biasa, sangat intens hubungannya politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pendidikan tentu saja. Dan dari sisi bahasa misalnya, di kita ini di Jepang saat ini sudah mulai meningkat terus jumlah orang Jepang yang ingin belajar bahasa Indonesia. Sebagai gambaran, kalau dari jumlah siswa Indonesia yang belajar saat ini, di Jepang ada sekitar 6.400, Pak Ketut. Masih lebih sedikit dibandingkan yang belajar di Amerika Serikat, yang bisa sampai 9.000-an begitu. Mudah-mudahan dengan acara hari ini, saya berharap sangat jumlah orang Indonesia yang belajar di depan. Di Jepang ini akan bertambah 2 kali lipat bahasa harapan saya. Biasanya 12.000-an itu akan sangat kami harapkan. Saya kira itu saja harapan-harapan saya untuk acara hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Forti dan I4. Semoga acara yang kita lakukan hari ini betul-betul bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yusli atas sambutannya. Berarti ini teman-teman kalau yang ada 350, 370 orang yang hadir di sini, ini sudah dapat dukungan dari Prof. Ketut sebagai adikbud KBRI Tokyo untuk bisa melanjutkan pendidikannya di Jepang. Nah, jadi kita langsung mulai saja untuk ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita hari ini. Yang pertama, ini kita akan ngobrol bareng Dr. Sastia Pramaputri. Nah, atau ini kita panggil Bu Sastia aja ya, Bu? Ya, Kak Sasti boleh juga, Kak. Biar kelihatannya akrab. Akrab dan lebih muda ya, Bu Sastia ya. Masih kakak sama si kakak. Kalau saya kebangetan kalau dipanggil kakak ya, Bu Sastia. Agak lebih senior ya, saya aja panggil bapak gitu kan. Oke, Kak Sasti, ini kita, saya mau kenalin dulu nih sama teman-teman siapa sih Kak Sasti itu. Nah, mungkin banyak yang belum tahu gitu ya. Jadi Kak Sasti ini, beliau sudah menjalankan studi di Jepang. Jadi, S1-nya dulu di ITB, Microbiology. Kemudian S2 dan S3-nya di Osaka University di Jepang. Kemudian, Kak Sasti ini juga pernah jadi asisten profesor. Banyaklah pengalaman risetnya. Dan juga dapat banyak penghargaan. Salah satunya L'Oreal Award for Women in Science. Ini penghargaan bergensi buat saintis-saintis perempuan di seluruh dunia. Dan kebetulan, Kak Sasti ini juga, ini ya, reviewer beasiswa ke Jepang. Betul ya, Kak Sasti? Iya, betul. Oh, oke. Jadi, kalau misalkan sebagai reviewer beasiswa, itu beasiswa apa aja sih yang Kak Sasti review gitu? Yang dinilai? Ya, ya, kasih ya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak untuk waktunya Prof Yusli dan Prof Ketut. Ini orang-orang yang mahasibuk, tapi bersedia untuk menyempatkan hari ini ya, hari Sabtu. Untuk mendukung adik-adik yang ada di Indonesia gitu. Supaya semangat, kayaknya ada dukungan dari Dai Senpai. Kita bilangnya Dai Senpai itu Senpai, Senpainya lagi. Senpai itu artinya super senior gitu. Jadi, udah yang senior saya gitu. Mungkin saya senior, tapi ini udah lebih senior lagi gitu. Untuk mendapat dukungan, kayaknya pasti bikin kita jadi lebih pede dan semangat. Terima kasih banyak ya, Pak Yusli dan Pak Ketut yang sudah mendukung acara kami hari ini. Dan juga memang keduanya merupakan alumni sebetulnya ya. Jadi, dulunya adalah penerima beasiswa juga gitu. Jadi, saya apresiasi sekali acara ini hari ini diadakan oleh adik-adik mahasiswa S1 yang ada di Indonesia. Dan mereka yang berinisiatif ya, untuk bikin acara seperti ini. Mbak Salma ini juga mahasiswi S1 di UI ya. Mbak Salma Fisika gitu. Jadi, yang masih muda-muda nih yang calon-calon penerima beasiswa di masa datang. Yang diadikan arah sumber yang sekarang sedang studi gitu. Tadi saya sedikit mau menjawab pertanyaan apa saja yang sudah saya review. Sebetulnya, pengalaman itu ada dua hal ya. Ya, reviewer itu dalam hal benar-benar nge-review aplikasi proposalnya gitu ya. Sebagai saya Board of Selection Committee dari Tani Bucci Scholarship. Dan juga untuk mereview application yang masuk ke lab saya gitu. Jadi, ke aplikant-aplikant yang masuk ke Osaka University itu untuk make scholarship. Dan sebetulnya yang paling banyak yang sehari-hari saya baca itu adalah reviewer sebagai dalam hal calon supervisor. Karena kan saya dosen. Dan saya juga menerima banyak mahasiswa dari Indonesia yang ingin belajar di lab kami. Kebetulan lab kami itu adalah lab yang paling banyak jumlah orang Indonesia-nya satu Jepang. Karena ada satu lab itu ada sekitar 10 orang ya mungkin sama yang sudah lulus mungkin ada belasan. Jadi, saya rutin menerima email dari Indonesia tertarik untuk aplikasi beasiswa. Dan mungkin sebelum saya jawab beasiswa itu apa aja, ada dua hal sebetulnya yang Jepang itu sangat khas. Yang mungkin berbeda dengan negara lain. Yang pertama adalah bukan beasiswa saja. Yang paling penting untuk belajar di Jepang, kalau untuk program postgraduate, yaitu S2-S3, untuk program PASCA ya, itu harus mendapatkan calon supervisor. Itu dulu. Jadi, kalau misalnya sudah mendapatkan calon supervisor, kemungkinan untuk beasiswa itu apapun, akan jauh lebih tinggi magnitude. Chance-nya itu jauh. Jadi, sebetulnya kunci untuk mendapatkan scholarship di Jepang, kalau untuk level PASCA adalah mendapatkan calon supervisor. Dan itu yang saya bisa mungkin lebih banyak cerita, karena saya bisa memberikan pengalaman sebagai calon supervisor yang menerima aplikasi dari Indonesia. Kalau dari reviewer, scholarship-nya standar ya. Nanti saya juga bisa sharing untuk itu. Untuk beasiswa meks, dari segi aplikasi saya dulu juga pernah dapat meks ya. Saya juga dulu dapat membush-membush. Itu kira-kira, Kak Selma. Oke, berarti tadi kalau misalkan bisa disimpulin ya, teman-teman dan Kak Sasti, kalau misalkan di Jepang sendiri itu keunikannya adalah pas kalau misalkan kita mau daftar beasiswa master, itu kita harus cari dulu supervisor. Kayak orang yang nanti bakal mengawasi studi kita selama nanti di Jepang. Nah, untuk kalau misalkan beasiswa sendiri berarti ada macam-macam ya yang beasiswa, yang direview oleh Kak Sasti, terutama jadi nggak cuma review aplikasi beasiswanya, tapi juga menerima, apa ya, ajak apa. Ya, proposal resep gitu, komunikasi. Proposal resep. Betul, betul, betul. Terus kalau misalkan sebagai supervisor atau sebagai reviewer, itu sebenarnya apa sih yang penting untuk kita perhatikan gitu kalau misalkan kita mau cari supervisor atau kita mau daftar beasiswa gitu. Yang paling penting adalah sebenarnya melamar ke calon supervisor itu harus dianggap seperti melamar kerja. Jadi, coba bayangkan kalau kalian pergi melamar kerja, apakah kalian akan melamar kerja dengan dokumen yang apa adanya? Nggak kan ya? Biasanya kalau kita melamar kerja, kita harus menyiapkan cover letter yang baik. Jadi, cover letter itu menjelaskan secara singkat, padat, informatif tentang siapa Anda, mengapa Anda pengen belajar di tempat yang calon supervisor, perkenalan diri dengan bahasa yang runut, tidak ada typo, sopan, jelas gitu. Jadi, itu adalah yang paling utama. Tapi juga sebetulnya ada satu hal yang kadang-kadang suka terlewat gitu. Dan ini sebetulnya fatal. Kalau saya langsung saya taruh di junk atau saya terus langsung saya hapus. Itu kalau misalnya ditujukan ke saya, tapi ditulisnya dear sir or madam. Itu pasti langsung saya hapus. Karena berarti dia mengirimkan spam email. Email yang sama dikirimkan ke banyak supervisor. Dan itu template gitu ya. Templatenya itu very impersonal. Jadi, tulisnya cuma saya tertarik untuk belajar begini-begini-begini. Tapi dia nggak bilang kalau dia mau belajarnya di Osaka University. Dia nggak bilang dia mau belajarnya di tempat saya. Kenapa dia mau belajar di tempat saya? Berarti dia kirim email yang sama ke I don't know hundreds gitu. Seperti spam. Itu banyak sekali saya dapatkan dari India, dari Bangladesh, biasanya Pakistan, dari negara Timur Tengah. Itu hampir setiap hari saya dapat email seperti itu. Dan tidak pernah saya balas gitu. Kadang-kadang jurusannya juga sama sekali nggak nyambung. Tiba-tiba apa gitu. Tapi dikirim ke saya nggak tahu dapat email dari mana gitu. Jadi, yang biasanya kayak gitu nggak dibaca. Jadi, terus kadang-kadang kalau misalnya kalian pakai email kampus, itu jauh lebih bagus untuk meminimalisir kalau emailnya itu masuk ke junk. Jadi, kalau misalnya pakai free email, itu kadang-kadang suka nyasar gitu ke spam. Padahal sebetulnya bukan spam gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kayak .ac.id, itu nanti akan sangat penting gitu loh. Untuk dia minimal bisa masuk inbox dulu. Setelah dia masuk inbox, judulnya. judulnya tuh harus jelas. Kalau judulnya udah nggak hello, hi, dear sir, itu udah dihapus. Belum dibuka, belum sampai kebuka. Tapi kalau judulnya udah jelas, emailnya udah masuk inbox, baru kita baca body email kan. Body email. Jadi, body email ini yang tadi saya sampaikan cover letter penting. Lalu, nggak usah cerita terlalu banyak sampai bikin kayak cerpen gitu ya. Cerpen bersambung. Tapi singkat, padat, informatif. Jelaskan maunya apa, pengen apply, gini tertarik. Kenapa tertarik, udah baca publikasinya. Kenapa labnya itu menarik. Sesuai dengan minat saya dan passion saya. Saya mau jadi, mau belajar apa gitu. Terus apabila ingin tahu lebih lanjut, silahkan lihat CV. Siapin CV yang bagus, transcript, TOEFL. Dan kalau bisa, memang ada recommendation letter. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak, ya nggak apa-apa. Tiga itu aja. Itu sih, itu Kak Salma biasanya. Yang saya baca. Jadi, kalau misalnya saya tertarik, jadi biasanya gini loh, proses, thought prosesnya. Misalnya bayangin ada satu profesor Jepang yang dia sibuk banget. Biasanya dia nggak buka email. Kalau misalnya, prospective applicant from Indonesia, misalnya gitu, universitas A gitu. Jadi, misalnya interest to join your laboratory. Itu kan udah jelas ya dari subjek emailnya. Oh, dia tahu nih. Berarti niatnya si mahasiswa ini, ini cawan mahasiswa. Kalau dia lagi memang cari mahasiswa, pasti dia buka emailnya. Terus dia akan baca emailnya tuh. Baca emailnya, Dear Sir. Oh, sudah pasti udah masuk. Udah out ya, out. Kalau misalnya itu udah ada yang kalimat pertama, Dear Professor siapa gitu kan. Saya tahu lab kamu begini, 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 begini. Nama saya sini, saya lulusan ini, riset saya tentang ini, saya tertarik belajar di lab Anda karena ini. Saya berencana aplikasi beasiswa ini gitu. Apabila bisa terlalu lebih lanjut tentang saya, bisa lihat informasi di email. Kalau sudah lolos itu dan dia tertarik, dia akan buka attachment. Kalau dia sudah tidak tertarik, sampai di situ dia tidak balas. Orang Jepang itu gini, harus diketahui juga, jarang yang bilang tidak. Jadi kadang-kadang bilang tidak pun dengan bilang iya. Itu agak unik. Jadi ada diam, diam itu adalah tidak. Jadi ada banyak cara mereka bilang tidak, dengan tidak bilang tidak. Itu saya belajar setelah 15 tahun saya udah di Jepang. Itu adalah salah satu kultur yang khusus. Jadi misalnya kalau ditanya, bagaimana Prof, kira-kira chance-nya? Mungkin agak sulit. Kalau sudah gitu, itu berarti artinya enggak. Tapi dia tidak akan bilang, no we cannot. Tapi ada beberapa, mungkin sekitar kurang dari 10 persen, dia akan ambil masa untuk reply. I'm sorry, I cannot reply. Dia balas. Tapi 90 persen just don't reply. Kalau dia enggak interest. Jadi kalau misalnya udah dua kali dikirim email, enggak dibalas, yaudah move on aja. Gitu sih. Jadi kalau menurut saya, sama seperti kalau kita mau aplikasi kerja, siapkan CV yang baik, yang informatif, yang menarik. Terus dia gitu juga, kalau misalnya disitu ada list publikasi, atau kalian punya organisasi, pengalaman jadi narasumber apa, gitu, itu masukin disitu. Oke, oke, oke. Ini menarik ya. Saya baru nanya satu pertanyaan ke Kasasti, tapi udah merangkum semua pertanyaan yang sebenarnya mau saya tanya ini. Jadi, berarti teman-teman, kalau misalkan kita mau daftar beiswa ke Jepang, terutama untuk beiswa master dan doktor, itu berarti kita harus banyak riset. Kita harus benar-benar banyak cari tahu, kita tuh mau belajar apa sih, terus siapa sih yang mau kita ajak jadi supervisor, kenapa sih dia harus jadi supervisor kita, karena supaya pas supervisor, calon supervisor itu baca email kita, diajak untuk jadi supervisor, biar nggak nyesel gitu, buka emailnya, udah meluangkan waktu, terus pas buka tuh biar, oh, ada, ini, ada, ini nih yang tertarik untuk jadiin saya supervisor, ternyata dia udah baca paper saya, ternyata dia udah, ternyata dia udah tahu lab saya tuh ngapain, saya risetnya apa aja, atau mungkin saya pernah ngomong apa, saya pernah punya project apa, itu akan lebih, ini ya, jadinya kayak, oh, saya tuh dikenal loh sama orang ini, dan saya juga pengen, jadi kita merasa dihargai juga kan, sebagai calon supervisor gitu, betul, jadinya, kalau misalkan baca kayak gitu, sebagai supervisor juga pengen kenalan ya, sama calon, ya pengen lebih lanjut, karena dia udah happy kan, tapi jadi itu, it's not a generic email, it's very personal, jadi menunjukkan bahwa, kamu sincere, dan kamu interest gitu loh, untuk, bergabung di labnya gitu, betul, 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 berarti nanti PR pertama ya, teman-teman, kita harus belajar bikin email, tulis email yang benar itu seperti apa, gimana cara nulis subject, gimana cara nulis cover letter, gimana cara nyiapin CV yang bagus, yang apa ya, ringkas, yang kalau dibaca tuh bisa, apa ya, mendeskripsikan diri kita tuh seperti apa sih, kenapa sih kita tertarik, gitu ya Kak Sasni. sama ada satu lagi yang aku pengen kasih tahu, dalam email itu kan sebenarnya itu golden opportunity ya, dan profesor itu kan bukan admin, jadi ada dosen, ada staff admin, staff admin itu biasanya yang ngurusin aplikasi, administrasi, bagaimana cara daftar, syaratnya apa, itu jangan sekali-sekali ditanya ke supervisor, karena kita pasti ill feel, berarti kalian nggak niat, karena semuanya itu bisa dicari di website, kalau kalian mau belajar ke luar negeri, terus kalian nggak mau spend time untuk Google, untuk cari tahu, forget it gitu loh, jadi pasti kalian nggak akan punya chance yang sangat rendah, dibandingin orang yang benar-benar niat gitu loh, niat dengan dia sudah mempersiapkan diri, dia siapin dokumen, dia tahu harus apa, kalau benar-benar ada pertanyaan yang sudah dicari sampai di email, di website, tanya ke orang lain, nggak ada, baru tanya ke admin, jadi admin kampus, yang bagian menerima pendaftaran, kalau misalnya admin kampusnya juga nggak tahu, silahkan tanya supervisor, baru tanya ke supervisor, karena dia nggak akan mikirin tuh, bagaimana tata cara email, syaratnya apa saja, TOEFL berapa, itu everything is in the website gitu loh, jadi jangan trouble whole supervisor, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, itu menunjukkan Anda tidak niat, ya maksudnya saya kasih tahu aja kan ya, maksudnya kan ini buka kartu, supaya kalian bisa menerima kasih tinggi gitu, karena pasti kayak, ya kok beginian ditanya kan padahal ada, kalau misalnya dia mau cari tahu ya, di webpage saya bisa, di webpage kampus ada gitu, informasi seperti itu, jadi aktif mencari informasi itu adalah, jalan pertama untuk bisa mendapatkan beasiswa, aktif mencari informasi, benar-benar, itu paling pertama yang harus dilakukan, iya boleh, benar banget, berarti kalau misalkan, misalkan kita mau kirim email ke supervisor, berarti akan lebih baik, kalau misalkan ada orang lain, yang bisa koreksi email kita dulu ya, sebelum dikirim, lebih baik sama calon pemimbing gitu, MSS pemimbing yang sekarang ada, kalau memang mau S2, S3 ya, bantu kan biasanya suka ada kayak, statement of, letter of statement, research interest gitu, kalau misalnya, udah di, apa namanya, udah di cek dulu gitu, sama orang yang sudah punya pengalaman, atau minimal, orang yang sudah pernah mendapatkan beasiswa gitu, kalau email kayak gini, bagus nggak gitu, nanti ada input-input, itu sangat membantu loh, terutama nih kakak-kakak yang sekarang di sini, kan baru-baru ya, fresh gitu, kalau saya kan dulu dapat membu show-nya 2006 ya, jadi udah 14 tahun yang lalu, mungkin juga, zaman sudah berbeda ya, dulu email susah banget, jadi kita masih apa-apa, masih paper-based gitu, kelihatan kan generasinya beda, kalau sekarang kan memang, email tuh acceptable ya, jadi apapun bisa komunikasi lewat email, dan terutama profesor itu seneng banget, kalau kalian, pernah datang ke talknya dia, misalnya dia pernah pergi ke Indonesia, profesor Jepang itu kan banyak ya, yang suka diundang ke Indonesia, ke kampus, terus saya pernah lihat prof memberikan kuliah, di universitas saya gitu, tapi waktu itu belum sempat menyapa langsung, jadi berarti, you were already at one point, in the same room as him, atau minimal kamu udah pernah datang, ke lecture-nya gitu loh, jadi apakah itu berupa online lecture, atau web lecture gitu, udah pernah mengikuti lah gitu, bukan hanya paper-nya yang dia baca, tapi sudah pernah datang ke lecture-nya dia gitu, I see, oke berarti, ini berarti kalau misalkan, dari tadi obrolan kita nih Kak Sasti, sebenarnya memang, untuk beasiswa master dan beasiswa dokter, itu kalau udah goal, dapet supervisor, kayak misalkan tadi, lewat kontak lewat email, terus dapet balesan, udah bisa dapetin, oh iya saya bisa jadi supervisor, itu berarti, nanti daftar beasiswanya, itu tinggal, jadi kayak karena udah ada supervisor, itu bisa lebih mudah diterima gitu ya? Jauh lebih tinggi, iya, dan itu semua beasiswa apapun, di Jepang itu biasanya mereka, kayak gitu gitu, lain kalau beasiswa S1 ya, beasiswa S1 kan sangat terbatas, beasiswa S1 itu biasanya, yang saya tahu, cuma yang dari di kedutaan Jepang, itu tes di embassy, tes tertulis, nanti seleksinya di embassy, baru nanti ngambil S1, jadi itu kan, nggak ada supervisor ya, tapi kalau misalnya pasca, itu hampir semuanya, baik LPDP, misalnya itu kan minta letter of acceptance, dari, bukan dari supervisor, bahkan dari universitas gitu, nah Jepang ini, karena dia itu bukan course based, semua, hampir semua bidang itu, dia biasanya research based gitu programnya, research based artinya perlu ada pembimbing gitu, terang lebih gitu sih, jadi makanya komunikasi dengan pembimbing itu nomor satu, jadi kalau misalnya, udah pengen apply beasiswa ini, udah bilang, kalau saya udah dapet letter of acceptance, dari supervisor ini tuh, lumayan lah itu setengah jalan, udah terlampaui gitu, ini, sulitan. Oke, oke, ini buat teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, soal, daftar beasiswa, dari segi reviewer, atau, calon supervisor, bisa ditulis di kolom komentar, tapi nanti bakalan, kita jawab, di sesi Q&A, di setelah pematerinya selesai ya, jadi gak apa-apa, ditulis sekarang aja, nanti akan ada tim yang membantu, untuk pilih pertanyaan teman-teman, gitu, jadi gak apa-apa langsung ditulisnya, takut lupa. Oke, terima kasih Kak Sasti, saya coba rangkum dulu ya, ya, terima kasih. Jadi, untuk teman-teman tadi, yang udah kita bahas itu, bahwa ternyata beasiswa di Jepang, itu kita harus dapet supervisor dulu, untuk S2, S3, terus, kalau buat ngajakin supervisor itu, seperti melamar pekerjaan, jadi harus, pakai tata bahasa yang bagus, yang sopan, yang menarik, yang personal, jadi, kelihatan kalau misalnya kita udah kena, apa ya, udah tahu lah background si, profesor ini, gitu, si calon supervisor kita, Terus kemudian, jangan, apa, tadi ada tips-tips, kayak misalkan teknis-teknis, pakai email kampus, itu lebih bagus, terus kemudian, jangan males untuk research, cari-cari, kalau tahap-tahap beasiswa itu, cari dulu di website, cari dulu, tanya dulu ke teman, atau ke kakak tingkat, yang udah pernah daftar, terus baru nanti, kalau misalnya gak ada jawabannya, tanya ke admin, beasiswanya, baru kalau misalkan dari admin gak bisa jawab, kita bisa lempar pertanyaan itu, kita tanyain ke, supervisor atau calon supervisor kita, gitu, jadi, urutannya seperti itu, kemudian, kayaknya itu dulu, yang bisa saya rangkum, dari pembicaraan kita, dengan Kak Sasti hari ini, ya, makasih Kak Sasti, nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A ya, iya, makasih, oke, terima kasih banyak Kak Sasti, nah, teman-teman, gimana nih, baru sesi pertama aja, udah banyak banget ya, ilmunya yang bisa kita dapetin, kayak, oh ternyata tuh gitu, ini dari calon supervisornya langsung loh, yang jawab pertanyaan kita, jadi, kurang lebih bakal bisa menggambarkan, gimana sih, supervisor-supervisor, calon supervisor di Jepang, itu kayak gimana sih, kalau misalkan, kita, kita deketin, gitu, nah, selanjutnya, tadi kan kita udah dengerin, apa, kita udah ngobrol bareng sama, Kak Sasti, sebagai, reviewer, atau supervisor, dari beasiswa, ke Jepang, selanjutnya, kita akan ngobrol sama, awardee, atau penerima, beasiswa, ini yang pertama, kita ada kedatangan, Kak Adinda Darwati Kadar, jadi, saya izin kenalin dulu ya, Kak Adinda, ya, Kak Adinda ini, beliau udah, apa, mengikuti studi, S1-nya dulu di ITB, S2-nya di, double degree ya, ITB dan Osaka University, dan S3-nya di, Osaka University di Jepang, dan untuk, Kak Adinda sendiri ini, Kak Adinda adalah, penerima, beasiswa, JICA, 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 Scholarship Awardee, JICA Innovative Asia Initiative, Scholarship Awardee, terus ada, UNESCO Biotechnology, Scholarship Awardee, dan juga, pernah jadi, finalis dari, ICOFF, Young Investigator Award, wah, ini Kak Adinda sudah, bergabung bersama kita, halo Kak Adinda, halo, ini aku panggil, ini aku panggilnya Kak Adinda, Kak Adinda, atau gimana nih Kak? Kak Adinda juga boleh, oke, Kak Adinda berarti sekarang lagi di Jepang? iya masih lagi di labu, oh, itu kelihatan ya teman-teman, di belakangnya ada rak-rak, percobaan, dan buku-buku, oke, Kak Adinda, mungkin bisa, kenalan lagi kayak, studi apa, beso apa, perkenalan singkat dari Kak Adinda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, saya Adinda, seperti sudah dikenalkan, jadi, tadi sudah banyak banget ya disebut, jadi saya S1 di ITB, setelah lulus, sekitar 2 bulan kemudian, saya langsung apply S2, Alhamdulillah dapat double degree program, jadi waktu itu, S2 dan S3, eh, S2 aja, S2-nya 2, di ITB dan di Osaka University, dalam sekali program gitu, setelah selesai, saya lanjut ke dokter, kembali lulusan Jepang, kayak gitu, lebih seperti itu, dan, seperti sudah dijelaskan juga, mungkin saya agak lain ya, biasanya datang ke Jepang, dengan Jepang, dengan BASILMX, tapi, saya Alhamdulillah, itu dapat BASILMX Jika, jadi insya Allah, saya cerita, tentang BASILMX Jika. Baik, oke, makasih Kak Adinda, perkenalannya, berarti, tadi saya salah nyebut ya, bukan Jika, tapi Jika ya? Oke, kalau misalkan, Kak Adinda sendiri, pertama kali dapat info, atau tahu, ada BASILMX Jika ini, itu dari mana Kak? Nah, ini seru nih, sebenarnya ceritanya, jadi saya yakin, semua teman-teman yang, apa, semua teman-teman yang, pernah berusaha, buat, cari BASILMX Jika itu, pasti ceritanya seru-seru, nah, termasuk saya dulu, waktu itu, jadi setelah saya lulus S2, dengan BASILMX Jika, dengan BASILMX Jika UNESCO, saya kembali ke Indonesia, saya mau balik ke Jepang itu, saya agak bermasalah, waktu itu, ceritanya, karena, sebagian besar BASILMX Jika, Jepang itu, yang bisa dikoreksi juga, dengan, oleh sampah-sampahnya kita, biasanya itu, lanjut S2 ke S3, S2 ke S3, sebenarnya saya udah punya S2, waktu itu, ya kan, dan saya cari, BASILMX Jika, gitu, jadi, saya cari-cari gimana, caranya, ada BASILMX Jika, yang cuma S3 aja, terus saya, seperti udah tadi sebutin juga, sama S3 Sensei, oh iya, jadi S3, S3, dokter S3 ini adalah Sensei saya, jadi saya makinnya S3 Sensei, jadi S3 Sensei ini juga, udah tadi disebutin bahwa, untuk, modal, mendapatkan BASILMX Jika, adalah semangat, googling, semangat cari informasi, itu juga waktu saya, carinya udah kemana-mana banget, akhirnya, saya nemu, dari temen, waktu itu, informasi bahwa, ada BASILMX Jika ini, setelah saya, apply lebih dari 10 BASILMX Jika, banyak banget, saya waktu cari google, BASILMX Jika, apa aja, saya apply satu-satu, banyak banget, ditolak, ditolak banyak banget, dengan background saya, yang sudah pernah tinggal di Jepang, sudah pernah ada BASILMX Jika, di Jepang itu waktu itu, jadi lumayan ya, seru banget pokoknya, akhirnya sering ditolak, terus akhirnya, saya dapat info dari, temen, bahwa ada Jika, waktu itu baru dibuka, batch pertama, Jika Innovative Asia, terus saya kejar, informanya gimana, cara apply, saya googling dulu, saya googling dulu semuanya, setelah saya tahu informasinya, kurang lebih seperti apa, baru saya tanya, admission office, di Osaka University, terus di bawah itu, saya kejar, 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 akhirnya, Alhamdulillah, dapat, kayak gitu, jadi, memang berawal dari googling, dan, tanya-tanya teman, seperti itu, jadi memang, seperti yang sudah tadi, juga disebutin, informasinya sudah banyak banget, ya, saya, saya, memang modalnya, itu adalah keinginan, untuk cari tahu, itu, modal besar banget, dan aku benar-benar, ini gak apresiasi banget, ini juga, ada, Prof Usly, Prof Ketut, di sini juga ada Prof Ari, ada, Satya Sensei juga di sini, yang sebagai senpai, yang pasti udah tahu banget, waktu itu perjuangannya, cepat cewek siswa ya, Sensei ya, teman-teman di sini juga, Alhamdulillah, udah semangat-mangat, ikut aningin, banyak ada 473 orang, merupakan, oh, udah 400 ya, oke, berarti, Kak Dinda itu, justru karena udah pernah, S2 double degree di Jepang, makanya, keseluruhan, untuk cari, S3 nya ya, oke, buat teman-teman, saya ingetin lagi ya, ini, untuk teman-teman peserta, dimohon untuk mute mic-nya, supaya kita bisa denger, materi dari pembicara kita, dengan jelas, biar, teman-teman yang lain, juga bisa, bikin catatan, atau, nanti, bisa pertanyaan-pertanyaannya, itu bukan hal yang diulang lagi, gitu, oke, mohon kerjasamanya ya, teman-teman, terima kasih, balik lagi, Kak Dinda, berarti, Kak, jadi sebenarnya, beasiswa di Jepang itu, banyaknya, S2 langsung S3 gitu ya, Kak, atau gimana, jadi, atau, gimana, biasanya tuh, datang ke Jepang tuh, kesempatannya banyak banget, lewat Max ya, mungkin teman-teman juga udah tau ya, Max itu banyak banget, kasih kesempatan, pada umumnya, kalau untuk, postgraduate, untuk S2, S3 tuh, mereka menyediakan, beasiswa, program 5 tahun, S2 langsung S3, ya, tapi itu sampai tahun lalu, jadi, silahkan nanti di Google juga, cari informasi, setahu saya, mulai tahun ini, atau akhir tahun lalu itu, bisa dipisah S2, dan S3, S2 saja, S3 saja, ini bisa dikonfirmasi loh, saya juga, taunya dari teman saya, yang baru masuk soalnya, gitu, jadi, betul, jadi, informasi itu sekarang, Alhamdulillah mudah banget, didapet, dan bisa, hampir semuanya, bisa di Google, dicari di Google, jadi, silahkan juga nanti, cari, max scholarship 2021, misalkan seperti itu, nanti update informasinya, seperti apa, apalagi sekarang ada, corona ya, di sekitar kita juga, mungkin ada perubahan, yang, kami di sini, sebagai, penerima, bertahun-tahun yang kemarin, itu mungkin, agak lain informasinya, cuma kita bisa share lah, kurang lebih perjalanan kita, kayak apa, kayak gitu. Berarti, berarti kalau misalkan, pentingnya Google, Googling itu juga, adalah, karena bisa jadi, persyaratan itu, berubah tiap tahun gitu ya, Kak? Ya, banget, ya, itu banget, betul, betul. Oke, berarti teman-teman, modalnya tuh, sebo, sebo. Ya, terima kasih. Ya. Oke, ada iklan. nanya apa sih, bentar. Berarti, pentingnya Googling itu, karena, setiap tahun, infonya bisa berubah, terus, kemudian, makanya kita harus, harus, bener-bener cari-cari dulu, info-infonya gitu ya, sebelum, akhirnya tanya, ke, admission office, gitu. Terus, kalau misalkan, berarti kayak, kayak info-info, apa namanya, misalkan, mau jurusan apa, atau kayak, universus apa, yang dapat beasiswa apa, terus kayak, syarat-syarat, atau kayak, ini, beasiswa ini bisa nggak ya, ke universitas ini, atau ke jurusan ini, itu bisa didapat di, internet juga, Kak. Bisa banget. Ini, Mbak Momot, Mbak Salma, dan saya, boleh nggak ya, kalau misalkan aku share, gimana caranya, apa terlalu banyak, hacksnya nanti. Bisa, silahkan, silahkan, Dinda. Silahkan. Pokoknya, kita sharing semuanya, yang bisa dibuat membantu. Sip, ini, aku share ya, caranya dulu, gimana caranya, apa dapat beasiswa. Aku share screen ya. Boleh, boleh. Ini, sekarang, sip, mana coba. Ini dia. Ini adalah, website, Jaso. Bisa kelihatan kan ya? Bisa, bisa, Kak. Bisa. Oke. Jaso, lihat ini alamatnya, jaso.jp, yang English. Nah, terus kalau kalian, kita semua teman-teman, scroll ke bawah, lihat, Study in Japan. Information on Japanese School, University's College, Japanese Language Institute, Anda di sini. Event on Study in Japan, Scholarship for Study in Japan. Anda semuanya di sini. Seru kan? Dulu saya juga kesini caranya. Terus, tadi udah saya klik duluan sih. Nah, saya terus waktu itu klik ini, Scholarship for Study in Japan. Karena kejadiannya, saya udah dapet, supervisor. saya sudah diterima oleh sensei saya di sini. Jadi, saya udah tahu saya mau kemana, saya udah, apa, udah kirim lamaran, seperti yang tadi sensei saya bilang. Juga ada close contact. Cuma, saya belum punya duasiswa, kalau itu kejadiannya. Jadi, saya pergi ke sini, klik ini, terus kalian, teman-teman akan melihat ini, Scholarship for Study in Japan. Terus, ada ini, menu ini, ada menu mau buka Gakushu juga, tadi yang, apa, yang sudah disebut tadi ya. Terus, ada juga yang mau exchange program, coba ada di sini. Short term. Seru kan? Menarik banget ya. Google itu luar biasa formatif. Luar biasa formatif. Nah, terus kalau kita klik ini ya, coba, pamflet Scholarship for International Students in Japan. Kalau saya klik, muncul ini. Terus, dia punya PDF di sini. Kalau saya klik lagi nih, saya tuh, masuk ke sini. Jadi, dia ngasih PDF, Scholarship for International Students in Japan. Ini ada 38 halaman isinya daftar Scholarship yang ada di depan. Termasuk dari government, Scholarship by JASO, local government, local international association, ada perfect foundation juga semua di sini ada. Foundations. Terus semuanya ada nih, coba kita lihat ya. Ini ada, sampai dikasih tahu juga, how to use this pamphlet ini, luar biasa, formatif banget, luar biasa, luar biasa. Kayak jualan om, Pak Cahaya. Nah, semuanya. Semua info tuh sebenarnya, udah dikompile di dalam satu PDF ini gitu ya, Kak? Iya, betul banget. Tapi memang di luar ini pun, tetap ada juga yang lain, dasar-dasar-dasar yang mungkin, dari personal foundations, yang diketahui oleh, kampus-kampus masing-masing, yang ada, misalkan perusahaan apa, ada kerjasama dengan kampus itu, sekarang kita tuh gak tahu, misalkan. Jadi itu juga, kalau kita gali-gali-gali terus informasi itu, banyak banget sebenarnya informasi beasiswa tuh. Tidak cuma yang sekarang kan, sekarang kita ada Max, ada JK, juga ada teman dari, di AX, ya tadi, teman-teman, kayak yang satu lagi. Ini, bahkan tadi, aku baca di atas itu ada screening proses, itu juga dikasih tahu. Betul. Betul, betul banget. Gimana cara itu? Semuanya nih. Terus di sini, dapat uangnya berapa, terus, jurusan apa aja yang diterima, universitas apa aja yang diterima, seperti itu. Kayak gitu juga ada semua di sini. Gitu, teman-teman. Sekali lagi diulang, semangatnya itu dimulai dari semangat. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih, Kak. Kalau misalkan, pas Kakak itu proses pendaftaran itu, berarti kan kayak banyak berkas-berkas, banyak step-step yang harus dilewatin. Apalagi daftar 10 lebih beasiswa, terus kayak gagal, banyak gagalnya gitu ya, kayak. Pasti banyak banget pengalaman dan pelajarannya. Nah, dari step-step itu, apa sih Kak yang kayak kursial banget, atau apa ya, yang paling butuh effort banyak, atau yang kayak yang, misalkan apa, SI-nya, apa kayak berkas lain gitu, yang misalkan perlu effort paling lama, tahapan paling sulit, itu menurut Kak Dinda apa? Kalau kita urutin ya, yang paling-paling susah itu, waktu itu menemukan keinginan sendiri. mau jurusan apa, profesornya yang mana. Karena setelah kita tahu kita mau ke jurusan apa, profesor yang mana, udah tertemu nih kita mau sekolah di mana, setelah itu kita menemukan beasiswa kan. Nah, beasiswa ini biasanya, akan sangat termudahkan, dengan posisi kita udah ada profesor. Ini style-nya Jepang, ini memang seperti itu. Jadi, kembali lagi tadi, bagaimana caranya kita kirim email yang baik ke profesor, yang rapi, dokumen yang rapi. Itu juga dulu saya, terbantu banget sama, senior-senior saya di kampus, yang udah pernah ke Jepang. Yang udah pernah ke Jepang, saya tanya, kalau kayak gini, bagus nggak? Terus kan, beliau-beliau sudah ada, pengalaman ya, berkomunikasi dengan orang Jepang. Waktu saya belum, saya di Indonesia. Terus nanti beliau pasti tahu, aduh ini kayaknya nggak sopan. Ini jangan kayak gini ngomongnya, ini kayaknya nggak sopan, coba perbaiki seperti ini. Misalkan, itu penting banget, penting banget menurutku. Nah gitu, nah terus, setelah akhirnya proses aplikasi, yang biasa yang jadi menghambat adalah, ketika kita lalai membaca syarat. Misalkan, ada dokumen A, B, C, D, misalkan kita sudah kita siapin nih. Terus kelewat nih, transkrip belum dileganisasi ke kampus, misalkan. Waduh, repot kan. Apalagi Corona, misalkan terus TU tutup, misalkan gitu, kan itu repot banget jadinya. Jadi, kita baca baik-baik informasinya, kita kumpulin semua informasinya, terus apply. Biasanya sih, kalau udah semua syarat yang terpenuhi, kita tinggal tunggu. Biasanya seperti itu. Nantilah tinggal, ya kita bagi-bagi ceketnya sama yang lain ya. Kalau misalkan ada aplikasi yang lain, mungkin lebih bagus dari kita, akhirnya kita tersisihkan. Seperti itu. Maksudnya sih, kayaknya. Oke. Berarti, emang, harus kepo ya, Kak. Harus googling, harus baca, harus teliti, baca dokumen-dokumennya, apa aja. Terus kayak, banyak-banyak minta saran sama orang yang lebih berpengalaman. Kayak gitu ya, Kak. Dan satu lagi, kalau bisa, cari temen. Kalau nggak ada senior, cari temen aja, yang sama-sama semangat. Sama-sama semangat, pengen sekolah, walaupun bukan ke Jepang. Saya juga terbantu banget sama temen saya, sama-sama pengen S3, pengen S2-S3, terus kita sama-sama berbuang. Dia cek email saya, saya cek email dia, seperti itu sama-sama jadinya. Gak usah takut, rejeki kan gak ketuken. Benar, benar banget, Kak. Iya, oke. Makasih banyak, Kak Adinda. Udah ngobrol-ngobrol kita, selama kurang lebih 15 menit ini. Nanti kita ketemu lagi, di sesi Q&A ya, Kak. Iya. Oke. Nah, buat teman-teman, saya izin ngerangkum, apa yang disampaikan sama Kak Adinda tadi. Jadi, sebenarnya, yang paling penting, kalau misalnya kita mau dapat, beasiswa, itu adalah, googling, atau cari informasi, yang benar itu seperti apa, dari sumber yang benar, terus kayak, banyak-banyak tanya, banyak-banyak, minta saran sama orang yang lebih berpengalaman, kemudian, apalagi ya, harus teliti, terus, yang paling susah itu, sebenarnya bukan, ngelengkapin aplikasinya, tapi ternyata, cari, kita tuh, maunya belajar apa, atau maunya, sama profesor yang mana, gitu, supervisernya, karena kalau udah tahu itu, nanti, nyusun-nyusun berkasnya tuh, akan lebih gampang, karena kita udah punya tujuan yang jelas, mau studi ngapain, aja, selama nanti di Jepang, gitu, sip. Oke, terima kasih Kak Adinda, selanjutnya, kita ada juga, kedatangan pembicara, yang tadi kan kita udah banyak, apa, banyak, ngobrol-ngobrol soal beasiswa S2, S3 gitu ya, dari, bersama dengan Kak Adinda, kita nih sekarang bakal ngobrol, soal beasiswa S1, nah, mungkin teman-teman ada yang masih SMA di sini, ini bisa, kita akan ngobrol-ngobrol soal beasiswa S1, sama Kak Putri Ananda, jadi Kak Putri Ananda ini, S1-nya di, Osaka University of Economics and Law, di Jepang, dengan, beasiswa, Yasuhara Memorial Foundation Welfare Scholarship, dan GES, International Student Scholarship Awardee, terus Kak Putri Ananda ini juga, banyak banget, achievementnya, ada, banyak kompetisi lah, yang diikutin sama Kak Putri Ananda, terus juga, nulis buku juga, Kak Putri Ananda ini, wah, aktif banget ya, Kak Putri, Kak Putri udah bergabung sama kita, halo Kak Putri, halo semuanya, halo Kak, Waalaikumsalam, aku manggilnya Kak Putri, atau Kak Ananda? Putri aja, ya gak apa-apa, Kak Putri mungkin bisa kenalin diri dulu, kayak jurusan apa, atau, ya, ikut beasiswa apa, atau, kayak di Jepang, gimana, silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dari Jepang semuanya, mungkin di Indonesia juga sudah siang ya, saya mau mengucapin dulu, yang terhormat Profesor Yusli Wardiano, terus juga Profesor Ketut, dan juga Dr. Sastia Putri, selamat siang, dan juga untuk speakernya, Pak Rahmat, Mbak Adinda, dan semua partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir, yang gak bisa saya sebutin satu-satu. Jadi, benar sekali, saya sekarang sedang S1 di tahun ketiga, jurusan International Studies, di Osaka University of Economics and Law, atau semacam kalau di Indonesia itu, International Relations, atau hubungan internasional. Ah, oke. Berarti, Kak Putri ini, S1, langsung dapat bahasa ke Jepang? Jadi, sebelum S1, saya sekolah bahasa dulu, karena saya ingin ikut kelas reguler, yang berbahasa Jepang, di dalam kelas, jadi, saya harus ikut, kayak, kemampuan bahasa Jepang, namanya JLPT, Japanese Language Proficiency Test, jadi, rata-rata di Jepang itu, kalau mau S1 kelas reguler, mereka mewajibkan, minimal, harus ada N2, atau level 2, level tertingginya itu, N1, gitu. Kayak gitu. Oh, berarti, yang pertama, Kakak siapin, berarti ini persiapannya udah lama banget dong, Kak, mau kuliah, tapi ini dulu ya, apa, sekolah bahasa dulu, itu berarti, waktu pas awal Kakak, men, apa ya, decide untuk akhirnya, sekolah ke Jepang, itu informasinya dapat dari mana, atau Kak, emang dari dulu, kayak udah pengen banget nih, sekolah di Jepang, gitu. Itu gimana, Kak? Ya, sebenarnya agak unik, karena, saya nggak pernah berbeda, rencana untuk kuliah, di Jepang, kalaupun mau kuliah, waktu itu, orang tua, pas nanti S2 aja, dan itu, pilihannya, kayak di Eropa, Amerika, dan Inggris, gitu. Nah, tapi, kita nggak, nggak akan pernah tahu ya, hidup itu akan gimana, ke depannya. Tiba-tiba, dulu, tante saya pernah juga, ambil S3, di daerah Tokyo, dan tante saya, bilang, kenapa kamu nggak ke Jepang aja, gitu. Jadi, sebenarnya sesimpel itu, padahal nggak direncanain sama sekali, gitu. Berarti emang udah, kayaknya, emang udah takdirnya, udah rezekinya ya, Kak, kuliah di Jepang, gitu ya. Tadinya, mau, tadinya nggak ngerencanain S1, mau di luar negeri, gitu, ternyata malah, dapat, dapat kesempatan, untuk bisa kuliah di Jepang. Berarti, Kakak, tahu, pertama kali, atau ada, oh, saya mau kuliah di Jepang, pertama kali itu, dari tante ya? Iya, dari tante saya. Dulu, saya juga penerima, Monbukaga Kusho, jadi, bukan beasiswa, dari private foundation, kayak saya sekarang, jadi, sebenarnya, tante saya, kurang tahu, gitu, kalau S1 itu, beasiswa yang ditawarkan, apa aja, selain Monbukaga Kusho, gitu. Jadi, tante saya, cari tahu, teman, ke teman-temannya juga, gitu, yang sesama dosen, gitu. Gitu sih, Mbak. Iya, iya, iya. Terus, kalau misalkan, untuk proses daftar, beasiswanya sendiri, itu kayak gimana, Kak? Karena kan unik banget nih, berarti kan Kakak udah, sekolah bahasa dulu, terus itu, proses daftarnya, kayak tahap-tahapan apa, berapa lama, itu gimana, Kak? Ini, gimana? Putus-putus? Ini, untuk langsung ke level S1, maksudnya? Iya, ke level S1. Iya, jadi, untuk pas awal masuk, saya nggak dapat beasiswa sama sekali, baru nanti di kampung. Karena, seperti yang Kak Sasi tadi bilang, untuk S1 itu, kayaknya nggak cuma di Jepang, beasiswa S2 dan S3, gitu. Makanya, saya cukup khawatir sebelumnya, gitu. Tapi, pas saya cari tahu, ternyata, kamu masuk aja dulu, Put, gitu. Pas masuk, itu nanti dari kampus, akan update terus tentang, Kak Putri, Kak Putri, Kak Putri masih bersama kita, ya, di sini suaranya putus-putus nih, Kak. Mungkin bisa diulang lagi tadi kalimatnya. Jadi, sebenarnya rajin-rajin aja untuk update informasi beasiswanya di website kampus kita, gitu. Karena, saya sendiri jarang banget untuk cari sendiri keluar, karena di kampus itu nanti pasti akan ada update beasiswa-beasiswa yang tersedia dari luar, maupun yang disediakan oleh kampus sendiri, gitu. Berarti kalau, Kak, dari Kak Putri sendiri tuh, yang Kak Putri lakukan waktu dulu, pas pertama kali daftar S1 adalah, daftar dulu kampusnya, baru setelah nanti masuk, itu cari beasiswa, gitu ya, Kak? Iya. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan, karena kan sebelum saya masuk kampusnya, saya ikut dulu open kampusnya, gitu, Mbak. Nah, di open kampus itu, nggak cuma beasiswa program yang akan saya, yang bisa saya ikuti selama perkuliahan 4 tahun itu apa aja, gitu, terus kesempatannya apa aja, gitu sih, Mbak. Jadi, semuanya di open kampus itu, kita tanya, gitu. Oh, jadi karena Kak Putri udah sekolah bahasa di Jepang, dan waktu itu domisinya di Jepang, bisa datang ke open kampusnya, kampus-kampus universitas di sana, gitu ya? Iya, benar, Kak. Ada trial class-nya juga. Oh, bisa datang ke, trial class tuh berarti datang langsung ke kuliahnya, gitu, Kak? Iya, pas open kampus itu, biasanya ada salah satu dosen, misalkan kita mau, apa, nanti mau ambil jurusan HI, gitu, kayak saya. Jadi, ada salah satu dosennya yang kasih, apa ya, kasih kelas, gitu, di sana. Jadi, kita bisa ikutin dulu, gitu, kalau misalkan kita tertarik. Oh, berarti kayak saya, gitu. Ah, iya, iya, iya. Oke, berarti kalau misalkan, ini saya baru dengar nih, Kak. Biasanya kan, karena kalau misalkan daftar, itu kan pakai berkas-berkas online, terus dikirim-kirim, gitu kan. Ini ternyata bisa datang langsung, terus ternyata beasiswa itu gak cuman, kayak kita bisa daftar beasiswa yang dari Indo aja, tapi bisa juga kita daftar ke kampusnya, baru dapat beasiswa, gitu. Wah, menarik banget. Oke, terus kalau misalkan dari kakak sendiri, kalau S1, untuk S1 di Jepang, itu hal yang paling, paling butuh effort, atau paling, paling apa ya, paling susah disiapin, atau kayak paling, ini kayaknya tuh, yang step ini tuh, paling, paling menghabiskan tenaga deh, Itu apa, Kak? Ya, karena kalau S1 itu kan, pasti ada seleksi dokumen dulu, ya kan. Jadi dari, dari, nilai kita juga harus dukung, gitu. Tapi nilai, kalau udah lulus di tahap dokumen, sebenarnya nilai aja gak cukup. Pas waktu interview itu, sebenarnya yang sangat pentingnya, gitu. Gimana cara kita bisa meyakinkan, pihak wawancara, sebenarnya saya cocok kok, gitu, untuk kuliah di kampus ini. Seperti itu sih, Mbak. Jadi lebih ke, punya skill juga, gimana caranya meyakinkan, pihak wawancara, gitu. Kalau dari, berarti untuk interview itu, kira-kira kakak ada kayak, sendiri gak kayak, kayak kalau misalkan kalian mau, interviewnya bagus, harus ngapain, gitu? Ya, untuk interviewnya bagus, sebenarnya, yang pertama itu, harus tahu, gak cuma interview kerja, tapi interview juga masuk universitas, harus tahu manner dulu, gitu. Kayak di Jepang itu, kita diajari, misalkan aja, untuk, nanti, masuk pintu itu, jangan membelakangi pihak wawancara. Hal-hal yang kecil, yang menurut kita, gak berdampak, tapi bagi orang Jepang, sangat detail, gitu. Karena orang Jepang itu, terkenal detail sekali, jadi hal-hal kecil kayak gitu, harus kita perhatikan, gitu. Terus juga, cara kita berbicara, gitu. Itu juga harus diperhatikan. Jadi, nilai mendukung juga, bahkan sangat mendukung, tapi, juga harus tahu, gimana cara yang baik dan benar, pada saat kita interview. Oke, oke. Kalau gitu, kayaknya segitu dulu kak, ngobrol-ngobrol kita sekarang, nanti kita akan ketemu lagi, di sesi Q&A ya, Kak Putri ya. Oke, terima kasih Kak Putri, saya mau ngerangkum, apa yang diomongin sama Kak Putri, kita obrolin sama Kak Putri tadi ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan beasiswa sendiri, itu ternyata, gak cuma kita daftar beasiswa, yang biasa kita tahu, kayak, Max atau apa yang lewat internet online gitu, tapi bisa juga, misalkan ada kesempatan untuk ke Jepang, kita bisa datang langsung ke kampusnya, ikut open campus, terus tanya-tanya langsung sama profesornya, dan, beasiswanya bisa kita dapetin, setelah kita masuk kampus, ternyata gitu. Dan, yang perlu diperhatiin, yang pertama, untuk S1, kalau mau ambil reguler, itu kata Kak Putri tadi, banyaknya, harus bisa bahasa Jepang, minimal, N2, level tertingginya N1. Jadi, kalau misalkan teman-teman yang sekarang, mau S1 di Jepang, ada baiknya untuk, belajar bahasa Jepang dulu. karena itu, para syarat untuk daftar S1, ada kompetensi bahasa, bahasa Jepang gitu. Nah, terus juga, tahapan yang untuk masuk S1 tuh, ternyata, nggak cuma sekedar nilai, atau berkesakademik aja, kita juga harus mempersiapkan mental, dan manner kita, untuk ikut setiap proses laksinya, terutama pas sesi interview gitu, supaya, apa sih, kayak, yang, orang yang menilai kita tuh, bisa mengerti, kita tuh, oh, orang ini tuh emang, apa ya, bener-bener tahu dia, mau studi ini, dia, dia punya attitude yang baik gitu. Sip, terima kasih banyak, Kak Putri, saya ucapkan sekali lagi. Ya, oke teman-teman, tadi kita udah, ngobrol soal BESU S1 ya, sekarang kita balik lagi, ke beasiswa, Pasca Sarjana, ini kita udah kedatangan, narasumber kita yang keempat, ya, jadi, narasumber kita yang keempat kali ini, ada, Pak Rahmat Adi Rianto, atau Mas Adi, ya, apa, sudah bergabung bersama kita? Sudah. Oh ya, halo Mas Adi. Halo, selamat siang. Siang, ya, saya izin kenalin Mas Adi, sebentar ya. Silahkan. Ya, jadi teman-teman, Mas Adi ini, beliau kuliahnya S1 di Universitas Sebahas Maret, kemudian melanjutkan pendidikannya di S2 di University of Leeds, di United Kingdom di Inggris, dan S3-nya di Givu University di Jepang, dan Mas Adi ini, ternyata banyak banget nih, dapet scholarship-nya. ada BSO Bidik Misi, ada BSO LPDP, ada BSO Max juga, yang akan kita bahas sekarang. Itu juga, Mas Adi ini, ada banyak kecewannya, salah satunya adalah, Base Presenter Award di UGSAS, poster session on agriculture and science. Oke, Mas Adi ini, lagi sekarang, ada di mana nih Mas? Kan dari tadi, narasumber kita tuh pada di Jepang kan? Apa Mas Adi di Jepang juga sekarang? Iya, saya di Jepang juga. Oh, oke. Karena masih on-going kan, studinya. Iya, 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 iya. Mungkin Mas Adi bisa kenalan lagi, sama teman-teman, biar pada kenal Mas Adi tuh yang mana gitu. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang waktu Jepang, teman-teman semua, di Indonesia juga udah siang ya ini ya. Salam kenal, nama saya Adi, seperti yang tadi sudah dikenalkan, saya merupakan mahasiswa S3 di Gifu Universiti Jepang, konsentrasi riset saya tentang teknologi pangan, jadi saya memang belajar pangan dari S1, S2, sampai S3 gitu. Dan sebenarnya jauh lebih lama dari itu, karena SMK saya dulu juga tentang teknologi pangan. Jadi saya dari SMK, SMK terus S1, S2, S3, Alhamdulillah, bisniswa semua. Alhamdulillah. berarti kalau teman-teman ada yang SMK nih, jangan patah semangat untuk bisa dapat beasiswa, karena ada Mas Adi yang sudah membuktikan bahwa bisa loh, bisa sampai kuliah di Inggris, di Jepang gitu. Pakai beasiswa juga gitu, semua kuliahnya. Oke, mungkin Mas Adi, kita bakal bahas lebih banyak tentang beasiswa Max-nya ya, karena kita hari ini session-nya tentang beasiswa Jepang. Untuk Mas Adi sendiri, waktu pas tahu beasiswa Max itu, infonya dari mana, atau kayak, emang udah ngincar dari dulu, atau gimana? Sebenarnya kalau cerita tentang Max, itu saya sudah kenal sejak SMK ya. Dulu SMK saya itu, kebetulan ada pelajaran bahasa Jepang juga, selama dua tahun, kelas-kelas 2, dan saya sangat tertarik untuk belajar Jepang ketika itu. Sehingga, ada keinginan sih, untuk S1 di Jepang sebenarnya. Pernah bermimpi seperti itu. Dan pada akhirnya, karena SMK dan, apa namanya, memang berbeda ya, persaingannya SMP-SMA gitu ya, untuk dapat beasiswa juga, dan saya berkesempatannya satunya itu di UNS, Alhamdulillah dapat S2 di Inggris, dan ketika selesai S2, sebenarnya saya pengennya itu, untuk mengabdi ke kampus dulu gitu, untuk jadi dosen gitu. Karena memang, kenapa saya ambil S2, sekarang ambil S3, karena memang target saya itu, kedepannya pengen jadi akademisi. Karena bagi saya sebenarnya S2, S3 itu kan nggak untuk semua orang kan. Kalau misalnya pengen jadi akademisi, itu jadi suatu tahapan yang memang kita harus lalui. Dan ketika saya mau apply jadi dosen di kampus, itu belum ada lowongan. Selain itu, justru diinformasikan, kalau ada sedang dibuka beasiswa MAX ini gitu. Jadi MAX itu, kalau misalnya, dilihat dari jalur masuknya, itu ada dua macam. Yang pertama adalah jalurnya itu U2U, atau University to University. Dan juga ada yang government to government, yang kita melalui kekentuan besar Jepang. Nah, karena saya dulu itu, dapat informasinya dari kampus, dari UNS, maka yang saya ikuti itu adalah jalur yang U2U ini. Jadi, ada kerjasama antara kampus UNS, kampus S1 saya, dengan U2U University, yang membuka kesempatan untuk alumni UNS, untuk bisa apply beasiswa di U2U University, yaitu beasiswa MAX ini. Nah, saya dapat informasinya dari UNS gitu, ketika itu, tahun 2017, eh, 2018 awal. Oke, berarti, ternyata, MAX itu ada yang, University to University, sama government to government, dan mungkin, yang teman-teman biasa kenal tuh, yang government to government ya, Mas Adi ya? Iya, jadi kalau untuk yang government to government, itu kan nanti seleksinya lewat keutuhan besar ya, dan itu memang lebih selektif kali ya, karena diseleksinya semua se-Indonesia, terpusat di situ, dan mungkin yang lolos juga gak terlalu banyak. Tapi, sebenarnya peluang untuk dapet beasiswa MAX itu, banyak juga, ketika teman-teman bisa dapetkan informasi terkait MAX yang U2U. Karena, hampir di semua kampus yang ada di Jepang itu, pasti ada jalur ini gitu. Jadi, carikan informasinya dua aja, rajin-rajin cari informasi, rajin-rajin buka website kampus tujuan, sehingga teman-teman tahu, ada kesempatan gak untuk bisa daftar beasiswa yang tersebut. Jadi, saya sepakat sih dengan tadi yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Betul, betul, betul. Emang, ini, kosa kata cari tahu, googling, kepo tuh, berulang-ulang terus nih, dari semua narasumber nih, ada terus menyebutkan, bahwa ini tuh adalah hal yang penting, untuk kita punya, kalau misalnya kita pengen dapet beasiswa Jepang. Nah, kalau misalkan, Mas Adi sendiri, berarti proses daftar beasiswanya itu, tetap sama, tapi lewat U2U, dan itu emang bisa ditemuin di website-nya gitu ya, Mas? Iya, kalau untuk kasus saya sendiri, itu kan tadi saya sampaikan bahwa U2U saya itu antara UNS, dengan UFU University. Sebenarnya tidak hanya dengan UNS, tapi ada beberapa kampus di Indonesia yang juga bisa apply. Seperti UGM, IPB, dan sebagainya, yang memang sudah membuka kerjasama dengan Jifu University. Nah, Jifu University itu punya kantor juga di UNS, jadi ada kantor perwakilan gitu. Sehingga dulu ketika saya mendapatkan informasi ini, saya lebih banyak sering komunikasi dengan perwakilan Jifu University yang ada di UNS. Kemudian saya submit semua berkasnya secara online, dan ketika pihak Jifu itu meminta untuk mengirimkan beberapa berkas asli secara lewat surat, saya kirimkan juga. Jadi memang ada beberapa berkas yang harus dikirimkan ke Jepang, dan itu berkasnya asli, seperti ijazah, transcript, itu kita kirim yang asli, mereka cek, setelah mereka cek, mereka kembali lagi ke alamat kita. Jadi sebenarnya untuk daftar biaya siswa itu gratis ya, tapi untuk prosesnya itu banyak yang perlu kita persiapkan. Baik itu biaya siswa MAX, atau yang S2C LPDP itu juga ada banyak hal yang akan mengeluarkan biaya juga, sehingga selain persiapan yang lain-lain, teman-teman juga perlu untuk mengelokasikan anggaran, sehingga nantinya ketika teman-teman sudah proses untuk daftar biaya siswa, itu semuanya sudah siap. Misalnya kayak yang tadi saya butuhkan, ya keluar untuk kirim berkas berkali-kali, karena tidak cuma sekali, ada dua atau tiga kali gitu. Karena kalau di Jepang, ketika kita mengisi formulir pendaftaran, itu kalau yang di Gifu kemarin ya, ketika saya daftar MAX, atau daftar di Gifu-nya sendiri, terdatangan itu harus terdatangan basah asli, nggak bisa yang kita skanan gitu loh. Jadi kita harus ngisi formulirnya, kita terdatangani dengan terdatangan basah gitu ya, kemudian kita kirimkan ke Jepang, nah itu butuh biaya. Kalau kemarin saya dari Solo, kirim ke Jepang, itu kalau nggak salah sekitar 250 ribu sekali kirim. Artinya kalau misalnya kirim dua atau tiga kali, ya tinggal dikalikan saja. Jadi ada hal yang kita akan keluarkan untuk pembiayaan. Jadi teman-teman juga perlu persiapan tentang biaya juga. Oke, benar. Benar banget sih ini. Berarti ini ya mas ya, tadi untuk misalkan kayak syarat-syarat gitu, kalau U2U, itu dia ada ofisnya, yang ada ofis dari universiti partner-nya yang di Indonesia gitu ya mas ya, jadi bisa tanya-tanya ke situ. Ya, sebenarnya tidak. Tidak semua juga punya ofis seperti itu ya, tapi mungkin yang memang kerjasamanya sudah kuat. Jadi kebetulan kalau antara UNS dengan Gifu itu memang sudah sangat kuat ya kerjasamanya, karena memang banyak dosen UNS itu yang alumni Gifu gitu, sehingga gitu sampai ada buka ofis di UNS gitu. Tapi mungkin di kampus lain belum tetap ada juga. Tapi yang tidak punya ofis di Indonesia pun, itu juga bukan berarti tidak ada kerjasama dengan kampus yang ada di Jepang gitu. Oke, oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mas Adi, apakah pas daftar beasiswa S3 ke Jepang ini tuh tahapan yang paling sulitnya tuh, apa, cari supervisor tadi, seperti yang sudah dibahas sama Kasasti, atau ada tahap lain yang justru lebih sulit daripada itu gitu? Iya, sebenarnya prosesnya hampir sama dengan tadi, Dazia Sekolah Hara Sumber sebelum-sebelumnya ya, jadi memang itu juga selalu tantangan juga, karena misal kita belum ketahu sama sekali kan, nanti akan bertemu dengan siapa gitu kan, sehingga memang cari tahu itu penting, jadi kata kunci banget sih kalau memang kita mau dapetin beasiswa, termasuk dapetin supervisor tadi. Jadi kita cari tahu supervisornya, beliau pengelitian tentang apa, dan sebagainya gitu. Kita tahu, jadi baru kita mengajukan ke beliau untuk jadi mahasiswanya gitu. Dan ya mungkin kalau tahapan yang paling susah ya ketika wawancara juga ya, karena memang di situ kita harus bisa meyakinkan si interviewer tadi, yang akan men-interview itu adalah profesor kita, kemudian ada dari asistennya juga, dan beberapa pihak yang lain, dan kita di interview harus bisa meyakinkan mereka dengan mantap gitu, agar kita juga bisa diberikan kesempatan untuk bisa studi di sana, dan dapat beasiswanya juga. Oke, I see. Berarti kalau boleh, satu pertanyaan terakhir nih Mas Adi, gimana tips dan trik yang efektif untuk bisa tembus beasiswa ke Jepang, sesuai pengalaman Mas Adi? Yang pertama tentu kita harus jadi orang yang punya tingkat KTPO sangat tinggi ya. Karena memang sekarang ini kan informasi itu sangat mudah untuk kita dapatkan, gimana pun itu. Sekarang teman-teman ikut acara ini juga teman-teman dapat informasi. Tapi mungkin informasi yang disampaikan oleh semua narasumber tidak bisa sedetail yang ada di website ataupun di tempat yang lainnya, di buku panduan gitu. Dan buku-buku panduan ataupun informasi di website itu bisa teman-teman akses kapan saja. Maka kalau saya sih, buat teman-teman yang pengen dapat beasiswa dimanapun itu, pertama tentukan dulu mau dasar kemana, program studinya apa, beasiswanya apa, sehingga teman-teman tahu apa namanya, keyword yang harus teman-teman gunakan ketika teman-teman googling. Kalau teman-teman belum tahu tujuannya, teman-teman akan sangat umum untuk mencari taunya, sehingga detailekan dulu lah, pengennya kemana gitu. Ya, ketika googling mungkin dari awal-awal kita belum tahu mau kemana. Misalnya kayak misal saya bidangnya teknologi pangan, jadi mau ambil S2 di Jepang misalnya, kita cari tahu dulu misal dengan MSC, Food Science in Japan misalnya gitu di Google. Nanti akan tahu beberapa kampus yang mungkin membuka program tersebut, itu di mana saja, setelah itu kita akses website kampusnya, disitu abisnya akan bisa diakses juga tentang sekolarship yang memang di-offer sama mereka. Jadi tidak hanya membuka Gakushu ya, tidak hanya Max, karena banyak banget sekolarship yang ada di Jepang. Misalnya teman-teman ingin tahu tentang sekolarship yang ada di Gifu University, tempat saya serang studi, teman-teman ingin googling aja Gifu University Sekolarship, itu pasti bakal banyak banget informasi teman-teman bisa tahu. Dan disitu akan ada informasi yang lebih detail tentang syaratnya apa saja, kemudian kapan deadline-nya, tahap-tahapannya apa saja, itu ada semua. Jadi, instead of tanya orang, mending tanya Google ya, langsung dijawab dalam waktu yang persekian detik, langsung dapat informasi semuanya. Jadi, saya benar-benar encourage semuanya untuk googling, karena itu penting banget. Setelah itu, setelah kita dapat informasi semuanya, bikin checklist. Karena saya lihatnya kan nggak cuma satu-dua ya, ada beberapa. Jangan sampai ada yang terlewat, karena untuk dapat beasiswa itu, persiapan yang matang, itu adalah salah satu kunci, di mana mencari informasi lebih dahulu dengan sempurna, dengan detail, itu adalah persiapan yang, salah satu persiapan yang matang juga. Jadi, bikin detail pesaratan. Misalnya kayak syaratnya itu ada poin A, B, C, D, syaratnya itu udah hanya syarat untuk beasiswa ya, jadi syarat beasiswanya apa, syarat masuk kampusnya apa, sekaligus kalau misalnya emang di negara ini ada, harus bikin visa, saya tahu juga syarat visa itu apa. Sehingga kita ke teman-teman mengumpulkan pesaratan, itu sekaligus mengumpulkan untuk tiga hal ini. Jadi, sekaligus waktunya itu digunakan untuk lebih efektif. Setelah itu, setelah lengkap semuanya, jangan lupa untuk daftar. Karena untuk setelah itu, ya banyakin doa aja. Karena kalau misalnya kita sudah ngumpulin berkas online, ya tinggal nunggu konfirmasi saja, dan setelah itu ikuti proses berikutnya. Persiapan, kalau ada wawancara, ya belajar wawancara, belajar presentasi. Karena waktunya singkat, ya memang perlu persiapan. Jangan sampai presentasinya itu melewati waktu yang ditentukan oleh si pemberi wawancara gitu kan. Sehingga tadi, well prepared itu penting banget sih. Ya intinya kayak gitu sih. Cari tahu, persiapannya itu harus checklist yang tadi benar, benar checklist, dikumpulkan semua, submit, jangan sampai lewat waktu. Dan banyakin doa. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan buat kita semua. Amin, amin. Oke, amin. Terima kasih Mas Adi ya, atas tiap centriknya tadi, berarti itu udah merangkum sih sebenarnya. Jadi saya nggak perlu retweet-retweet lagi. Kita akan ketemu lagi di sesi Q&A habis ini ya Mas Adi. Yup, siap. Oke. Oke, terima kasih ya buat seluruh keempat narasumber kita. Ada Kak Sasti, ada Kak Putri, ada Kak Adinda, ada Mas Adi yang udah cerita-cerita berbagi pengalamannya soal BISISWA di Jepang. Dari segi calon supervisor atau reviewer, dan juga dari segi aplikan atau pendaftar dan penerima BISISWA. Oke. Teman-teman, ini sekarang jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat 26. Kalau di sini ya, di tempat saya, di waktu Indonesia Barat. Kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan belum menuliskan pertanyaannya, bisa ditulis di kolom chat ke everyone, di chat-nya dikirim ke everyone. Nanti akan ada Panitia yang membantu untuk memilihkan pertanyaan. Oke. Ini udah ada pertanyaan yang masuk ya. Bisa saya bacakan mungkin. Pertanyaan pertama, ini ada, oh iya, untuk keempat narasumbernya bisa mulai bergabung lagi sama kita. Ada Kak Sasti, Kak Adinda, Kak Putri, dan Mas Adi untuk bisa menjawab pertanyaannya kalau misalkan nanti ditujukan ke salah satu pembicara. Baik. Saya mulai dengan pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan untuk Kak Adinda. Kak Adinda? Oke. Sebentar. Ya. Ada pertanyaan untuk Kak Adinda. Selamat pagi Kak Adinda, perkenalkan. Saya Muhammad Hamzah Syafu Azmi, Mahasiswa Semester 7 dari ITB. Untuk pencarian profesor dari suatu prodi di universitas, apakah harus spesifik pada satu profesor atau sebaiknya kita coba ke banyak profesor, Kak? Itu pertanyaan yang pertama. Ini ada beberapa pertanyaan, mau dijawab sekaligus atau satu-satu dulu, Kak Adinda? Satu-satu lagi. Oke. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya dari Hamzah, kalau misalkan daftar cari profesor, itu sebaiknya satu saja atau banyak profesor. Oke. Terima kasih, Hamzah. Jadi, kayaknya mesti dibantu sama sasya-sasya. Dia nanti jawabin. Cuma, kalau gini tuh, saya waktu daftar, saya lebih suka untuk fokus. Jadi pertama, saya cari tahu saya maunya apa, cita-cita saya apa, pengen profesor namanya yang udah pas sama saya, kota tempat unifnya udah pas sama saya, gitu kan. Terus gitu, profile lab-nya, profile penelitiannya semua udah pas. Terus saya mempersiapkan diri untuk daftar, akhirnya saya apply. Gitu. Karena, kayaknya ada sedikit berkaitan dengan tadi yang udah sasya-sasya bilang, jangan sampai kita kirim email template ke banyak profesor, kita kirim matahari, kita kirim ke banyak profesor. Itu menurut saya itu jadinya nanti juga kurang maksimal. Gimana sasya-sasya komentarnya? Oh iya, itu juga pernah ditanya. Menurut saya, jangan, jangan paralel. Terutama, kalau satu bidang, ya kan. Kadang-kadang profesor itu saling kenal ya. Jadi, pernah kejadian ada orang yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi, LPDP-nya sudah dapat. Terus dia pengen cepat-cepat dapat LOE dari supervisor gitu. Karena kan dikejar deadline ya, kalau setelah dapat LPDP itu harus dikasih waktu satu tahun untuk mendapatkan LOE dari universitas. Jadi, dia kirim ke satu profesor, profesornya seminggu nggak bales, dia langsung kirim ke profesor yang lainnya, tapi satu departemen. Dan pada akhirnya, profesor yang satu bales, yang ini bales juga. Dan pada saat mereka profesor meeting, nama yang sama diusulkan oleh dua profesor yang berbeda. Bingung kan mereka, loh, anak ini daftar ke saya juga, daftar ke saya juga. Jadi, rupanya profesor yang ini balesnya terlambat gitu. Jadi, memang secara etika berkomunikasi, kalau kita sudah meminta orang, kita harus tunggu. Apabila, kalau misalnya nggak dibales, kita kasih misalnya satu minggu gitu ya, lalu kita kirim email lagi, masih nggak dibales, yaudah, habis itu kita bisa kirim ke profesor yang lainnya. Tapi, sebisa mungkin, kalau bisa, jangan di departemen yang sama. Jadi, karena nanti kalau misalnya kejadian, seperti itu, jadi akhirnya nggak enak. Waktu itu akhirnya dua-duanya jadi nggak ngambil. Karena, nggak enak gitu loh. Karena kan yang satu, oh, tapi udah kontak kamu duluan ini, terus akhirnya, jadi nggak ngambil gitu loh. Jadi, akhirnya yang ini nggak mau, yang ini nggak mau gitu. Karena sama-sama, profesor Jepang itu sangat menjaga jangan sampai dia nggak enak-enakan sama koleganya gitu. Jadi, itu juga penting. Dan terutama kan, kalau misalnya, meskipun beda, misalnya contoh metabolomics gitu ya, bidang saya, profesor metabolomics seluruh Jepang itu saling kenal gitu loh. Jadi, bisa jadi, saling ngobrol juga. Iya, saya mau terima mahasiswa dari Indonesia. Oh ya, ini juga ada, dia udah ngontak ke saya. Dia dari situ ngerasa, oh berarti saya itu nggak spesial. Jadi, mungkin ada baiknya ditunggu, tapi kita juga kan mengerti ya, kita nggak bisa nunggu kalau misalnya nggak ada jawaban ya. Jadi, mungkin seminggu kemudian dikontak lagi, terus kalau misalnya memang masih nggak ada balesan, baru move on ke yang berikutnya, itu nggak masalah. Tapi, jangan satu waktu gitu. Oke, terima kasih. Kak Sasti udah nambahin juga dari segi calon supervisor, kayak gimana sebenarnya yang sebaiknya ya, kalau misalnya kita approach kalau nggak dijawab-jawab gitu. Untuk Kak Adinda, ini ada pertanyaan lanjutan dari Hamzah. Kemudian nih, Kak Adinda, untuk apply beragam beasiswa, apakah semua beasiswa tersebut harus menyampaikan spesifik ke satu profesor dari prodi unif tertentu? Misalkan, beasiswa A, itu kita tujukan ke profesor 1, terus misalkan beasiswa B, kita tujukan ke profesor 2. Karena kan Kak Adinda apply banyak beasiswa tuh. Gimana? Coba jawab ya. Iya. Ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya jadinya ya. Mungkin ada dengan dikaitkan, jadinya nanti tahu lah kesimpulannya seperti apa. Cuma, yang saya lupa sebutkan tadi, saya itu nggak ditolak karena apa ya, jadi ditolak itu karena saya tidak memenuhi syarat. Jadi sebelum saya udah berhasil masuk ke tahap yang jauh, setelah saya kontak penyedia beasiswa, ternyata kamu nggak bisa daftar beasiswa kami karena kamu sudah pernah S2 di Jepang. Begitu dibilangnya saya karena kadang-kadang kan informasi di Google ada satu yang kurang lengkap misalnya. Tidak disebutkan kalau boleh nggak saya sudah pernah S2 di Jepang terus daftar lagi di Jepang, itu nggak ada di sana. Jadi sebelum saya lanjut kirim-kirim berkas, karena tadi juga udah disebut Mas Andi itu juga lumayan kan, kita perlu modal. Sebelum itu saya konfirmasi ke penyedia beasiswanya apakah saya boleh dengan kondisi saya seperti ini, misalkan gitu. Dan saya itu kirim ke banyak beasiswa. Dan kejadiannya waktu itu nggak bisa, kamu nggak bisa, kamu nggak bisa, misalkan gitu kan, jadi waduh, kayaknya nggak bisa nih saya balik ke Jepang, saya pikir kayak gitu waktu itu. Jadinya tapi Alhamdulillah ternyata setelah cari-cari lebih lanjut, Jika memang menerima dengan kondisi saya seperti ini. Oh, berarti Kak Dinda daftar 10 beasiswa itu maksudnya bukan udah ngirim berkas, tapi Kak Dinda tanya dulu, saya bisa qualify nggak nih untuk daftar, baru, kalau misalnya boleh, baru kirim berkasnya gitu ya, Kak? Iya, betul. Dan satu nih, yang waktu itu saya bertanya setelah saya memastikan informasi yang saya cari itu nggak ada di website, nggak ada di list, baru saya tanya. Karena kalau sudah di website, kemungkinan bisa nggak akan dijawab. Tinggal baca, tinggal baca. Bener, karena keadaan Kak Dinda juga kayak keadaan khusus gitu ya, udah pernah S2 di Jepang gitu, jadi ada keadaan ini nih, bisa nggak saya daftar gitu. Oke, semoga cukup menjawab ya. nambahin nggak? Oh ya, boleh-boleh Kak. Mas Adi menyebutkan di UNS ada kerjasama dengan GIFU. Nah, kalau masuk ITB, kalau saya alami ITB, saya cuma tahu ITB, di ITB itu ada International Relation Office, teman-teman dari ITB boleh main kesana, sering-sering juga visit ininya apa, website-nya. Kesana banyak banget daftar universitas apa aja yang bisa apply dari ITB, juga bagaimana caranya itu lengkap semuanya. Kemungkinan besar sih semua universitas ada ya, ya mungkin Mas Adi sama yang lain juga tahu juga mungkin. di UI pasti ada insya Allah, di UGM juga pasti ada, kayak gitu, di UNIFU itu insya Allah, ITB juga mungkin ada. Jadi, ya, semangat cari informasi. Oke, terima kasih Kak Adinda udah jawab pertanyaan pertama. Semoga menjawab ya buat Hamzah. Selanjutnya, ada pertanyaan untuk Kak Putri Ananda. Halo Kak Putri. Halo. Ya, tuh Hamzah udah bilang terima kasih katanya Bu Sastia dan Kak Adinda. Oke. Oh iya, maaf Kak Putri, tadi habis baca komen. Oke, Kak Putri ini ada pertanyaan dari Afrizal. Selamat siang, saya Afrizal. Saya mau bertanya, saya akan mengikuti ujian masuk S2 di Sukubai University dan mendapatkan lolos first screening. Udah dapat calon profesor. Nah, pertanyaannya, apakah ada kiat-kiat khusus untuk interview dan adakah aspek yang harus disiapkan dengan baik? Terima kasih. Mungkin nanti ini bisa dibantu sama Kak Sasti juga ya untuk jawab. Silahkan Kak Putri. Ya, yang pertama kita harus, karena Sukubai University itu di Jepang, jadi yang pertama adalah kita harus tahu budaya Jepang. Karena budaya itu mempengaruhi karakter orang-orang yang di dalam suatu negara itu. Apalagi orang Jepang itu sangat detail, jadi pelajari aja dulu budaya-budaya, budaya dan karakter orang Jepang seperti apa. Dan harus tahu juga manner tadi interview gitu. Kayak misalkan cara, kalau misalkan bisa langsung datang ke Jepang gitu, cara buka pintu, terus nggak boleh membelakangi interviewernya gitu, terus juga berbicaranya juga dengan bahasa yang sopan gitu. Kayak gitu sih mbak. Terus, sampai cara duduk aja tuh harus ada aturannya gitu. Setahu saya di Jepang, seperti itu. Waduh. Waduh di kursi itu harus tiga per empat dari kursi gitu. Terus harus, badannya harus tegap, tangannya tuh harus apa, harus dalam keadaan seperti ini gitu. Hal-hal seperti itu yang menurut kita nggak berdampak, tapi menurut interviewer kadang-kadang itu hal-hal yang lebih penting daripada sekedar GPA kita gitu. Dari saya itu mungkin mbak. Oke, terima kasih mbak Putri. Kak Sasti ada mau menambahkan? Boleh, saya nambahin karena saya sering wawancara secara langsung ya, kayak misalnya sebagai Tani Gucci Scholarship, kebetulan saya datang ke kampus-kampus dan waktu itu ITB, UI, untuk fakultas kedokteran, ke farmasi, sama ke SITH, sama ke Unair ya. Jadi, waktu itu yang kita lihat biasanya mahasiswa tuh datang gugup banget. Ya, gugup gitu. Pokoknya kelihatan gugup. Tapi gugup tuh nggak masalah, karena saya pun pasti kalau di tempat Anda pasti gugup. Ya kan? Tapi, kalau misalnya tadi kata Mas Adi bilang kita sudah well prepared, gitu. Pertanyaannya tuh standar loh sebenarnya yang ditanya. Jadi, pasti yang ditanya itu-itu aja soal perkenalan diri, motivasi kenapa pengen belajar di Jepang, kenapa pengen belajar di universitas tersebut, kenapa di lab tersebut. Terus, cerita soal misalnya pengalaman kita, gitu, sebagai apa. Dan biasanya interviewer itu, memang yang tadi Kak Putri bilang, badan apa segala macam, itu kan teknis sekali ya. Tapi, interviewer, kalau orang Jepang, kalau orang Jepang yang interview, dia nggak terlalu mind. Karena dia tahu, dia nggak interview orang Jepang. Tapi kalau dia menginterview orang yang sudah ada di Jepang, seperti kayak Kak Putri, itu mungkin dia melihat bahwa orang ini sudah di Jepang, belajar bahasa Jepang, dia harusnya tahu. Tapi kalau misalnya kita menginterview orang yang ada di Indonesia, kita nggak akan berharap kalau mereka mengerti gitu, cara duduk, apa segala macam, itu nggak penting. Tapi yang penting harus sopan. Jadi misalnya, kadang-kadang, body language itu ya, sama sih untungnya kita sama-sama orang Indonesia, kita nggak boleh gini gitu ya. Misalnya, terus atau slouching gitu, cara duduk gitu, itu penting. Tapi yang saya pengen sampaikan, jawab singkat. Apa yang ditanya, jangan bertele-tele gitu, panjang gitu ceritanya. Jadi, apa namanya, kadang-kadang tuh kita saking gugupnya, semua diobrolin. Padahal yang ditanya A, yang dijawab sampai Z gitu. Sampai akhirnya, wawancara itu kan sebetulnya, misalnya, kita punya 15 menit. 15 menit itu, mereka pengen tahu sebanyak-banyaknya soal kita. Tapi satu pertanyaan, dijawab 5 menit. Jadi itu sudah kehilangan waktu ya. Jadi itu sih mungkin, tips dari saya, kalau kita sudah mempersiapkan jawaban, untuk pertanyaan-pertanyaan standar tersebut, latihan sebanyak-banyaknya, supaya nanti ketika ditanya, kita sudah bisa jawab dengan pertanyaan yang concise gitu loh, jawabannya langsung to the point gitu, tapi informatif. Itu sih mungkin yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Putri dan Kak Sasti yang sudah jawab pertanyaan soal interview tadi ya. Selanjutnya, ada pertanyaan untuk Mas Adi. Halo Mas Adi. Ini ada pertanyaan Mas dari Hamka. Boleh sharing Kak untuk interview, nyambung sama pertanyaan tadi ternyata. Untuk interview BSO PhD, biasanya ditanyanya terkait apa aja sih? Mungkin tadi sudah dibahas sedikit, atau mau ngasih detail-detailnya juga, boleh? Mas Adi. Oh oke. Sebenarnya kalau untuk interview PSD itu, mesti tentang riset ya, karena memang yang kita kerjakan di sini kan tentang riset juga. Jadi ya bakal dibabat habis-habisan tentang itu sih, yang sebagai poin utamanya gitu. Untuk poin-poin lainnya standar sih, pertanyaan standar-standar aja kalau interview itu, kayak perkenalan apa gitu-gitu. Kalau yang lainnya lebih banyak bahas tentang apa yang akan dikerjakan ke depan. Berarti itu sampai ke teknis gitu ya Mas Adi, atau kayak? Enggak, karena waktunya kan juga terbatas ya. Jadi dalam waktu yang sehat itu, ya kita harus bisa menjelaskan suatu hal yang mungkin bisa dimengerti gitu. Karena kalau di Jepang tuh, kayak ujian S3 aja, kayak kemarin saya lihat tuh teman-teman cuma sekitar setengah jam sampai satu jam gitu maksimal, jadi kayak ya nggak berterit-terit juga. Presentasinya juga singkat, padat, tapi jelas gitu. Jadi udah pakai style kayak gitu. Berarti emang harus belajar komunikasi yang efektif gitu ya Mas Adi ya, biar dalam waktu singkat kita tetap bisa menyampaikan. Betul. Yang pasti harus memang benar-benar paham apa yang kita sampaikan sih. Karena kalau kita benar-benar paham, dalam waktu yang singkat itu kita bisa menjelaskan banyak hal gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak paham, kan pasti bakal muter-muter juga kan pembahasannya gitu. Mungkin tadi saya baca ada pertanyaan yang masuk, apakah pertanyaan tentang interview ini Mas, apakah yang ditanya soal riset itu maksudnya sampai ke prosedur penelitian segala macem, atau enggak? Berarti enggak ya? Atau iya? Ada, sebagian ada tentang itu juga. Mungkin Bu Sasti bisa nambahin juga yang sering interview kali ya untuk Mas BPN. Oh iya, tergantung. Jadi kalau misalnya memang interviewnya itu soal lagi interview beasiswa, jadi kan saya punya pengalaman dua kali ya. Jadi kalau interview beasiswa, itu biasanya garis besar risetnya itu tentang apa, dan kenapa memilih calon supervisor. Kenapa calon supervisor itu yang dipilih gitu. Dan nanti setelah mendapatkan ilmunya, kalau pulang bagaimana bisa mengamalkan ilmu tersebut untuk kemajuan bangsa? Itu kalau untuk dari segi interviewer beasiswa. Jadi enggak akan nanya sampai detil. Tapi kalau misalnya interview dengan calon supervisor, karena tadi kan saya sampaikan biasanya email dulu ya, biasanya hampir semua supervisor akan arrange interview gitu untuk ke kandidatnya. Itu akan ditanya seberapa paham dia tentang menyampaikan proposal penelitian itu, penelitiannya tentang apa, tujuannya apa, justifikasinya apa, metode apa yang dipakai, kenapa pakai metode itu, apakah dia relevan, itu akan terlihat gitu loh. Dari, maksudnya pemahaman kita akan, topik tersebut akan terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan. Misalnya, kamu bertujuan riset untuk ini gitu. Terus kamu di proposal kamu, kamu pakai alat ini. Kenapa kamu pakai alat ini? Nah, di situ kan kita harus menjawab sampai prosedur kan. Nah, kalau kita enggak ngerti, kita cuma sadur-sadur gitu ya, misalnya ngambil proposal, cabut dari sana, cabut sini. Tapi kita enggak ngerti kenapa alat ini bagus untuk ini gitu. Dan di situ kan kelihatan bahwa mungkin kita tidak menguasai. Tapi belum tentu itu jadi hal yang enggak bagus. Tapi itu jadi akhirnya enggak dapat plus point dari situ. Berarti secara teknis dia kurang adapt di bidang itu. Tapi kalau misalnya memang dia anaknya pinter, motivasinya bagus, enggak masalah soal teknikal, nanti kita bisa training di sini. Jadi itu juga jangan discourage. Kalau misalnya pengen pergi ke lab yang pakai alatnya canggih di Indonesia, belum ada gitu ya, saya belum pernah pakai. Terus gimana dong? Saya cuma tahu teori. Enggak masalah gitu. Yang penting kita coba untuk mempersiapkan minimal tahu gambaran umum lah gitu. Soal itu. Oke, oke. Sip. Terima kasih. Semoga menjawab ya, Hamka. Tadi jawaban dari Mas Adi dan Bu Sasti. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Kak Sasti. Banyak banget nih. Dari teman-teman kayaknya emang antusias banget. Pengen tahu lebih lanjut dari segi reviewer atau challenge supervisor itu seperti apa gitu. Untuk pertanyaan pertama, ini lebih soal ini ya. Ada pertanyaan untuk Kak Sasti. Apakah kalau ingin kuliah pasca sarjana di Jepang harus sejalur dengan pro di S1 atau di 4? Mungkin apa harus? Tidak. Tidak harus. Jadi sebenarnya S1 itu adalah training aja ya. Training dasar gitu untuk kemampuan analitik. Jadi sebenarnya apapun yang kita kerjakan di pasca itu enggak mesti sama. Cuman kalau misalnya lead-nya itu terlalu jauh berbeda, tergantung karakteristik masing-masing orang. Ada orang yang adaptif dan dia punya agile thinking dan juga dia cepat beradaptasi dan menyerap ilmu baru. Kalau Anda orang yang seperti itu, tidak masalah. Karena kalau enggak, akan ada waktu lag time. Waktu pas baru mulai studi ke master atau ke S3. Akan ada waktu lag time untuk belajar semuanya dari awal gitu. Dan itu mungkin memakan waktu kamu bisa produktif itu starting setelah lag time itu selesai. Tapi kalau misalnya kamu orangnya yang memang sebaiknya pengennya mau langsung mulai dan lebih efektif, mungkin disarankan yang tidak terlalu jauh dari bidang S1-nya. Tapi di Jepang enggak masalah karena kebetulan mahasiswa saya sendiri ada yang dari perikanan, ada yang dari food tech, ada yang dari chemical engineering, ada yang dari mikrobiologi, ada yang dari agriculture, macem-macem. Tapi ya nyambungnya ke lab kami gitu. Jadi bisa aja, enggak masalah. Selanjutnya, Kak Sasti ada pertanyaan dari Mulia Anissa. Selamat siang, saya mulia Mas Wadetiga. Apakah Mas Wadetiga ada kesempatan untuk memperoleh biaya siswa melanjutkan ke Jepang? Mungkin Mas Adi yang lebih, tahu ya Mas Adi, setahu saya kalau di Jepang itu ada program D3, jadi masuknya ke Jepang itu sudah D3. Habis itu dia bisa ngambil beberapa, apa namanya, satu atau dua tahun tambahan untuk dia mendapatkan gelar S1. Tapi kalau sudah D3 dari Jepang, sepertinya setahu saya enggak ada program beasiswa dari D3 untuk lulus. Maksudnya D3-nya di Indonesia, habis itu untuk lulus. Ke Jepang, tapi setahu saya kalau dari MEX, enggak ada. Tapi ada beasiswa untuk program D3 gitu, di Jepang. Kalau untuk anak SMA-nya. Mungkin ada yang bisa nambahin di sini, takut saya salah kalau taunya ada gitu. Kalau setahu saya enggak ada. Setahu saya juga seperti itu sih, Bu. Untuk beasiswa diploma 3, di Indonesia aja sangat jarang ya untuk lanjut S1 gitu kan. Kebanyakan teman-teman yang diploma 3, yang memang berkeinginan untuk studi lanjut, mereka ambil part-time untuk S1-nya gitu. Biasanya kalau bekerja sambil kuliah gitu kan, sampai dapet S1, baru setelah S1, baru dah mereka ada kesempatan untuk bisa kuliah lanjut lagi S2 gitu. Jadi buat teman-teman D3, mendingan ya kalau memang pengen lanjut S2, selesaikan satunya dulu gitu. Semoga menjawab ya mulia Anissa tadi, berarti kalau misalnya D3 ada ambil short term untuk bisa dapet kelar S1, baru nanti itu lanjut ke S2 gitu ya? Mas Adi dan Kak Sasti. Iya. Iya. Oke, selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Nisa Habibah nih, Kak Sasti. Kak Sasti izin bertanya, selain transkrip nilai, apakah akreditasi kampus juga menjadi pertimbangan supervisor untuk menerima beasiswa? Ini boleh jujur nggak? Jujur aja ya? Iya, jujur aja. Jujur kadang-kadang, profesor Jepang itu mau menerima kalau dia kampusnya pernah denger, itu aja sih, akreditasi kampus nggak masalah, karena dia nggak, he won't bother untuk ngecek kampus ini, kita ada 4 ribuan kampus ya di Indonesia, tapi biasanya supervisor Jepang lebih nyaman, lebih familiar, kalau dia familiar. Familiar itu bisa dia tahu kampusnya, dia pernah datang ke sana, atau dia kenal salah satu dosen di kampus tersebut gitu. Jadi misalnya dulunya dosennya pernah visiting, atau dulu mantan mahasiswanya dikenalkan, nah itu tuh sebenarnya jalur emas gitu, jadi bisa langsung kenal profesor. Jadi manfaatkan supervisor Anda di Indonesia kalau dia lulusan Jepang. Itu benar-benar sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya memang jalur supervisor itu, misalnya kalau kita belum dibalas gitu ya, kita bisa minta kalau misalnya memang supervisor kenal, untuk bantu mengenalkan gitu. Jadi yang menulis email itu supervisor bilang kalau ada mahasiswa saya yang berminat, kayak gitu, itu lebih efektif. Tapi kalau misalnya supervisor di Jepang, biasanya memang dia kalau dia minimal pernah dengar kampusnya, chance-nya memang lebih besar. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Nisa Habibah tadi pertanyaannya. Berarti yang penting profesornya pernah dengar kampusnya, atau kalau misalkan enggak, kita hubunginya lewat pembimbing kita di Indonesia. Jadi pembimbing kita dulu yang hubungi calon supervisor, terus baru nanti kita bisa approach lagi ke profesor calon supervisor kita. Sama satu lagi, Kak Salmal, aku boleh nambahin ya. Boleh, boleh. LPDP itu kan LPDP atau beasiswa dosen. Kalau misalnya ini sekarang ada rekan-rekan yang sudah dosen, atau mungkin sudah kerja di LIPI, atau di BPPT, atau instansi pemerintah lainnya, kan eligible untuk dapat LPDP itu kan besar ya, atau beasiswa budi, or whatever. Nah, kalau sudah punya beasiswa, kampusnya enggak terlalu dilihat kampus lulus dari mana. Jadi kontak ke supervisor itu, saya sudah punya beasiswa, saya adalah PNS-PNS itu misalnya kayak, I'm a government employee gitu. Dari kampus ini gitu. Jadi kampusnya is not so relevant, karena sudah punya beasiswa. Jadi supervisernya itu merasa bahwa, dia punya chance yang besar gitu. Jadi kalau itu benar-benar dijual banget deh beasiswanya. Disebutkan banget di cover letter bahwa, saya itu government employee with a stable position, and I have a scholarship already gitu. Oke. Ya, ini trik yang, trik yang enggak bisa didapetin di Google nih teman-teman. Iya. Berarti kalau misalkan ada yang udah dapet beasiswa, itu harus ditunjukkan ya di email untuk supervisernya, karena kalau misalkan pun universitas yang enggak terkenal, atau gimana, atau akreditasinya kenapa, itu tetap bisa ada chance besar karena beasiswa ini yang dilihat gitu. Oke, selanjutnya, ada pertanyaan Kak Sasi dari Verdita. Selamat siang. Saya saat ini sedang menempuh S1 di ITS, ingin bertanya terkait rencana riset ke supervisor yang diinginkan. Apakah harus melanjutkan dari riset sarjana dalam rencana riset yang diusukan, atau bisa berbeda topik? Yang penting masih linear dengan bidang kita. Oke, ini juga penting banget ya. Ini saya buka kartu. Sebetulnya, we don't really, we don't really mind what you propose. Karena, sebetulnya, kita tuh mengharuskan calon mahasiswa itu menulis proposal riset, riset untuk apa? Untuk melihat kemampuan dia menulis. Dan melihat kemampuan scientific dan analytical thinking-nya. Jadi, apakah dia punya kemampuan untuk menulis secara baik dan benar? Apakah dia memiliki runutan logis yang bagus? Dan scientific logic yang sound? Itu aja. Karena nanti, most probably, your research proposal will not be the actual research that you will do. Kalau misalnya lolos beasiswanya, sudah lanjut, nanti itu akan jadi proses yang berbeda. Jadi, sebenarnya, yang kita minta nulis surat research proposal itu, pengen tahu, sebenarnya kalian bisa nggak sih nulis dalam bahasa Inggris? Kan nantinya, kalau misalnya, apalagi mau studi S2, S3, kan kalian harus menulis ya. Jadi, kita pengen tahu, runut nggak sih tulisannya? Banyak typo nggak sih? Bahasa Inggrisnya, grammernya gimana? Jadi, mau topiknya apa aja, selama itu memang nyambung sama riset saya, maksudnya, sesuatu yang bisa dikerjakan di lab, itu nyambung apa nggaknya, juga menunjukkan pemahaman, kalian paham nggak sih riset saya tentang apa? Kalau misalnya riset saya nih, misalnya tentang topik A, riset yang diusulkan, itu jauh banget gitu loh. Berarti kan, berarti dia paham nggak sih sebetulnya sama topik riset yang saya kerjakan? Nah, caranya supaya nyambung dan mendapat interest dari calon supervisor adalah mempelajari di homepage-nya dan mempelajari publikasi terkininya. Dia tuh sekarang lagi riset apa sih? Itu kan mengenali si supervisor lebih lanjut risetnya dia tentang apa, publikasinya tentang apa. Jadi, kalau saya mengusulkan topik kayak gini, itu pasti relevan dengan bidang keilmuannya. Itu sih sebenarnya. Jadi, topiknya apa sebenarnya not so important. Kalau tulisannya jelek, nggak apa-apa, latihan terus minta tolong dibantu orang. Oh, betul. Bisa nanti minta tolong, minta tolong, tolong dong bantu koreksi atau minta dibantuin dosen pembimbing atau dibantuin senior. minta bantu lah sama orang-orang untuk menulis sambil calon-calonnya juga nanti berusaha gitu. Kadang-kadang, kita suka menerima aplikant yang bahasa Inggrisnya bagus sekali gitu. Terus di aplikasinya, pokoknya keren banget. Pas interview sama sekali, nggak bisa bahasa Inggris. Pernah kita interview dari Vietnam sama dari Cina waktu itu. Bagus banget gitu bahasa Inggrisnya. Pas kita interview, dia sama sekali nggak bisa jawab. Jadi pertanyaan apa yang kita tanya pun dia nggak ini, nggak paham. Nah, itu kan jangan sampai juga kayak gitu ya. Maksudnya kita minta bantuan tuh jangan sampai juga nantinya pada saat intinya ketawan gitu kan juga. Pas ketawan kan kita nanti datang. Tapi maksudnya ini, kenapa ya? Ya karena dibantuin, dibikinin orang. Berarti selain kita minta saran, kita juga tetap harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita supaya supaya ya apa, at least decent English lah ya untuk komunikasi. You cannot you cannot fool people lah ya. Nanti kan kalau misalnya kemampuan what you're really capable of itu akan kelihatan gitu. Sooner or later. Tapi minimal untuk pertama kali kalau misalnya kurang pede dengan cara nulis. Cara nulis kan sesuatu yang bisa diolah, bisa dilatih. Hampir semua mahasiswa yang datang ke tempat saya juga kan belum punya pengalaman menulis paper. Jadi gak apa-apa. Nanti belajar pas udah nyampe gitu. I see, I see. Oke. Sepertinya ini Q&A yang sangat menarik. Ini saya nyatet penuh banget loh teman-teman. Semoga teman-teman tadi nyatet juga ya. Karena ini banyak banget hal-hal yang gak bisa kita dapetin browsing gitu. Gak dapet nih. Ada tips and tricks dan segala macam dari pengalaman Kak Sasti, Kak Putri, Kak Adinda, dan Mas Adi juga yang udah berbagi sama kita selama kurang lebih satu jam kita ngobrol bareng. Ini kira-kira ada satu pertanyaan lagi soal bahasa sih. Dari tadi banyak banget nih Kak Sasti dan raseumber semuanya pertanyaan tentang bahasa kayak apakah bahasa Jepang harus lancar, apakah bahasa Inggris harus bisa, apakah harus ada nilai tufel, nilai skor ini itu gitu. Tapi kalau yang saya dapet dari materi tadi adalah kalau S1 tuh memang banyaknya bahasa Jepang tapi S2, S3 tuh bahasa Inggris. Tapi gak tau deh, mungkin bisa dikoreksi lagi. Ya bener, pemahamannya seperti itu. Tapi S1 banyak bahasa Jepang pun saat ini banyak program-program seperti Ritsumeikan University adik saya kebetulan studi itu fully in English. Terus kayak misalnya Keo, Waseda itu banyak program-program fully in English. Jadi tinggal cari-cari aja gitu kalau misalnya memang mau cari yang International Program sudah banyak kampus yang buka walaupun di tahap S1. Tapi beasiswa yang memberikan beasiswa S1 sebelum datang ya, bukan setelah enroll kalau Mbak Putri kan dia udah masuk terus habis itu dia cari beasiswa. Tapi berarti dia harus modal sendiri kan, modal privately sendiri. Itu biasanya kalau yang sebelum masuk itu rata-rata masih di cover oleh beasiswa dari pemerintah Jepang yaitu membuka Gakusha atau beasiswa Max. Nah itu biasanya sudah termasuk belajar bahasa Jepang 6-12 bulan diberikan gratis belajar intensif bahasa Jepang baru nanti masuk ke kampusnya. Jadi kalau toh belum bisa bahasa Jepang pun pada saat lulus SMA terus digitu apply nanti belajar bahasa Jepangnya di Jepang gitu. Jadi gak masalah juga. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah gak perlu bahasa Jepang gak apa-apa. karena nanti bisa belajar di sini untuk beasiswa tertentu. Jadi nanti ada kesempatan belajar bahasa Jepang. Tapi kalau misalnya untuk program S2, S3 yang belum ada internasional programnya pilih lab yang banyak mahasiswa asingnya. Itu bocoran dari saya. Karena walaupun profesornya bisa sekali bahasa Inggris kalau dia gak punya sama sekali mahasiswa asing kemungkinan besar the lab operates in Japanese. Jadi meskipun kita komunikasi sama supervisor bisa pakai bahasa Inggris. Tapi sama semua temen lab semua seminar lab semua kelas harus dalam bahasa Jepang. Itu kemungkinan besar. Jadi lihat di members listnya ada gak banyak orang asing di situ gitu. Atau minimal ada dua apa tiga. Terus misalnya dia di homepage-nya tuh welcome message-nya adalah we welcome international students gitu. Nah kalau supervisor-nya udah ancar-ancar seperti itu artinya lab-nya tuh working atmosfer-nya juga welcome untuk international student. Tapi kalau maaf motong kesasti tapi kalau misalkan interview sendiri tuh berarti pakai bahasa Inggris ya kalau biasanya kalau interview supervisor. Iya-iya-iya pakai bahasa Inggris satu kan kita kan juga paham kalau misalnya kan itu bukan sesuatu yang maksudnya Japanese is not a working language for everyone gitu. Betul-betul. Jadi kalau pasca itu kan biasanya by research ya and by research biasanya nulis juga pakai bahasa Inggris. kecuali kalau program reguler yang masih sangat klasik gitu profesornya juga masih Japanese banget sebaiknya sih kalau misalnya memang gak niat belajar bahasa Jepang jangan apply ke situ gitu. Nanti susah komunikasi. Tapi kalau misalnya memang kelihatannya profesornya itu welcome sama orang asing gitu terus dia juga bersedia untuk membimbing dalam bahasa Jepang walaupun programnya itu belum bahasa bahasa asing gitu ya insya Allah masih bisa juga. Satu pertanyaan terakhir untuk menutup sesi Q&A kita Kak Sasti ini ada teman kita nih dari ada Oki dari Undip Fakultas Kedokteran izin bertanya Kak Sasti kalau misalkan kita dekat sama associate professor dan atau senior assistant professor apakah juga bisa meningkatkan chance mendapatkan beasiswa di Jepang? Oke kalau misalnya lab system di Jepang itu rata-rata satu lab itu dipimpin oleh satu full professor dan biasanya ada satu atau dua minimal staffnya gitu jadi staffnya itu bisa assistant professor atau bisa associate professor dan biasanya pada umumnya yang memutuskan mahasiswa ini diterima atau tidak itu full professornya gitu tapi ada beberapa kasus dimana associate dan assistant professor itu diberikan independensi sama associate professornya dia punya kayak grup riset sendiri gitu dan dia bisa punya say lah gitu untuk oke saya mau terima ini kalau misalnya si ini oke profesornya oke aja ada yang kayak gitu nah itu harus tau juga nah biasanya taunya dari mana lihat dari mahasiswanya kalau misalnya mahasiswanya ada orang Indonesia kepoin gitu gimana sih kalau di lab gitu biasanya apa kan ada yang hirarki banget gitu ya hirarki banget berarti artinya semuanya tuh keputusan tuh ada di si full professor staffnya itu tuh no say gitu istilahnya cuman ngebantuin si professor tapi ada lab yang profesornya lumayan demokratis gitu ya jadi dia full professor tapi memang semua masing-masing staff di labnya itu drive their own research independently dan dia bisa punya kebebasan gitu ya untuk menerima siapa gitu atau bahkan kadang-kadang ada full professor yang menyerahkan ke misalnya staffnya dia yaudah untuk international student misalnya kayak contoh ke saya gitu ya international student biasanya pasti ke saya lemparnya gitu jadi apa-apa pasti ditanya ke saya gitu nanti interview juga pasti melibatkan saya kayak gitu karena saya lebih paham terutama aplikant dari Indonesia gitu saya lebih paham kan universitas mana terus gitu juga kadang-kadang apa kalau kita kalau bisa kita cari tahu ke pembimbingnya karena kalau saya pribadi ya saya lebih senang menerima mahasiswa yang ulet gigih dan punya karakter dan etika dan moral yang baik dibandingkan yang cerdas sekali tapi misalnya nggak punya kemampuan untuk bekerja sama dalam tim nggak bisa diajak diskusi nggak bisa menerima kritik itu akan sangat sulit gitu untuk nanti berkembang jadi kalau dari kami sih kami lebih mencari personality gitu on top of ya maksudnya semuanya ya jadi komplit lah IQ EQ SQ gitu semuanya itu kita lihat jadi nggak semata-mata kayak oke lah kita cuma punya nyarinya yang pintar aja yang GPA tinggi terus misalnya TOEFL IELTS scorenya paling tinggi biasanya nggak gitu karena menurut pengalaman kita banyak sekali menerima mahasiswa asing nggak mesti itu itu bukan menjadi tolak ukur keberhasilan yang menjadi tolak ukur keberhasilan adalah karakter kerja keras gigi tidak gampang menyerah itu yang menentukan kunci keberhasilan mahasiswa itu nanti akhirnya bisa lulus tepat waktu atau tidak dan studinya lancar atau tidak gitu oke wah ini sebenarnya kayak udah kesimpulan ya karakter kegigihan itu pelengkap itu nggak cuman nggak cuman sekedar GPA nggak cuman sekedar akademik aja yang sebenarnya penting buat kita kalau misalnya kita mau baik itu mau lanjut studi ataupun mau menjalani kehidupan ini gitu ya sebenarnya betul karena sudah dibuka ya tadi sama Pak Ketut Pak Ketut udah bilang gambate profusely sudah bilang juga giri-giri made gambari mas gitu jadi kan berjuang gigih itu tuh spirit orang sini gitu kerja keras berjuang ulet gigih gitu itu yang sebenarnya lebih lebih menentukan sih sebenarnya keberhasilan seseorang dan karakter itu biasanya dibawa nanti sampai ke Indonesia dan itu juga yang akhirnya membuat alumni-alumni Jepang itu tadi seperti Pak Ketut sama Pak Yusli Dirang banyak gitu yang berhasil juga gitu di Indonesia ya karena karakter dan budaya itu yang dibawa mungkin ya jadi itu sangat kuat nanti dibawa sampai ke Jepang setelah lulus studi kalau kita punya karakter seperti itu tidak gampang menyerah misalnya kayak Mbak Dinda gitu ya udah apply sampai 10 beasiswa dia tidak nyerah balik dia ke Jepang padahal kan dia lulusnya S2 ya tadinya udah hampir gak balik ke Jepang karena gak dapet beasiswa tapi dia tidak berhenti gitu sampai titik darah penghabisan taunya dapet Jika beasiswanya yang luar biasa bagus gitu dan kemarin Mbak Dinda itu minggu lalu juga baru selesai S3 defense-nya baru beres loh dia insya Allah selamat Kak Dinda jadi ya itu juga karena kegigihan dan tidak berhenti tidak pantang menyerah baik-baik terima kasih Kak Saasti Kak Dinda Kak Putri dan Mas Adi atas jawaban atas pemawarannya terus juga udah jawaban pertanyaan-pertanyaan dari kita semua juga selamat buat Kak Dinda ternyata baru lulus baru selesai defense oh baru selesai defense ya semoga deh lancar-lancar ya Kak mungkin mungkin saya dan teman-teman pengen denger pesan-pesan pesan-pesan untuk teman-teman semua yang mau daftar beasiswa ke Jepang satu kalimat dua kalimat lah penyemangat buat kita semua silahkan mungkin mulai dari Kak Putri iya saran saya sih apalagi S1 yakinkan orang tua karena restu orang tua itu nanti yang akan mempengaruhi banget perjalanan kita selama di sini itu yang saya rasakan sampai sekarang terus juga itu bukan cuma orang pintar yang bisa bertahan tapi juga orang-orang yang tahan banting jadi mentalnya juga harus dipersiapkan dulu dari Indonesia yang pertama restu orang tua dan yang kedua mental karena bukan cuma nanti cara mendapatkan beasiswa terus juga cara yang lain-lain tapi cara bersosialisasi ada faktor homesick ada faktor problem yang lain jadi harus siap mental aja itu aja dari saya semangat teman-teman semangat tuh teman-teman dari Kak Putri semoga nanti bisa ketemu ya sama Kak Putri di Jepang terima kasih Kak Putri selanjutnya Mas Adi boleh pesan-pesannya saya percaya bahwa setiap orang itu punya jalan suksesnya masing-masing teman-teman tidak harus milih seperti saya milih seperti antara sumber yang lain seperti Gusasti tapi cukup jadi diri sendiri tapi jadi versi terbaik dari yang teman-teman bisa lakukan karena saya yakin ketika kita sudah berusaha untuk jadi diri sendiri yang terbaik nanti peluang beasiswa peluang untuk keperguruan tinggi favorit itu akan terbuka karena kita sudah mengusahakan yang terbaik setiap orang itu ada masanya setiap masa ada orangnya yang penting kita lakukan yang terbaik semaksimal yang kita mampu maka hasilnya pun juga akan terbaik tidak ada hasil yang menghiati usaha kita jadi tetap sepanat teman-teman semua dari manapun teman-teman sekarang kuliah itu tidak menjadi masalah karena bukan nama besar kampus yang akan membesarkan teman-teman tapi usaha teman-teman lah yang nanti akan bisa membuka jalan sukses teman-teman itu sendiri jadi jangan berkecil hati ketika mungkin teman-teman sekarang tidak sekolah di kampus-kampus favorit gitu ya karena tadi disampaikan juga kalau misalnya misalnya kuliah disini pun juga tidak harus dari kampus-kampus yang ternama banget yang penting memang bagaimana kita bisa memiliki track record yang positif track record yang terbaik insya Allah jalan keluarnya nanti akan dipermudah oleh Allah dan jangan lupa selain usaha secara lahiri tetap usaha secara batin maksudnya tetap mendekatkan diri pada yang di atas karena sebesar apapun usaha kita tidak akan pernah berarti kalau Tuhan kita dari do jadi tetap bagaimana kita bisa menyeimbangkan keduanya agar selalu dipermudah jalannya oleh yang di atas oleh Allah SWT semangat buat semuanya terima kasih Mas Adi atas pesan-pesannya semoga teman-teman semua jadi semangat ya selanjutnya Kak Dinda silahkan pesan-pesan untuk teman-teman ini udah lengkap banget ya dari saya mau nambahin dua hal aja yang pertama cari teman berjuang dalam hal apapun yang sama-sama pengen S2 yang sama-sama pengen maju ke depan yang sama-sama nyawa itu penting banget supaya nggak lepas motivasi kalian di tangan jalan penting banget yang kedua jangan capi-capi informasi itu penting banget dari saya itu aja semangat semuanya semangat ya terima kasih Kak Dinda selanjutnya Kak Sastia oke terima kasih banyak ya Kak Salmani dan semua narasumbernya saya juga ikut semangat lagi gitu mudah-mudahan semua sharing yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat dan saya cuma pengen sampaikan motivasi kita semua memberikan ini gitu meluangkan waktu kita dan kita juga adakan secara gratis adalah kita ini orang-orang yang mungkin bisa dibilang terpilih ya maksudnya nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri terutama di Jepang saya sendiri nggak pernah mimpi lah gitu dan mungkin semua yang ada di sini yang ada di Jepang sekarang juga berasal dari keluarga yang mungkin ada yang dari daerah gitu ada yang mungkin seumur hidupnya beasiswa tapi bisa mewujudkan impiannya sampai studi di negeri Sakura ini artinya kesempatan ini terbuka untuk siapapun dan menurut saya apa yang membedakan yang bisa apa yang tidak adalah satu pepatah yang saya suka chance favors the prepared mind jadi kesempatan itu akan selalu ada dan selalu terbuka tapi siapa yang bisa siap untuk mengambil kesempatan tersebut adalah orang-orang yang bersiap sejak sekarang jadi kalau misalnya kalian belum bisa bahasa Inggris belajar sekarang kalau kalian belum punya sertifikat TOEFL lakukan sekarang kalau kalian belum punya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik berlatih dari sekarang jadi ketika nanti kesempatan itu datang kalian siap untuk mengambilnya itu yang membedakan orang-orang yang pada akhirnya bisa mengambil kesempatan emas dan yang tidak jadi menurut saya tolong ingat bahwa kesempatan ini terbuka bagi siapapun dimanapun di Indonesia tergantung apakah anda siap untuk mengambilnya langkah pertama adalah kalian sudah datang hari ini menghabiskan dua jam dari waktu berakhir pekan anda untuk mencari tahu bagaimana cara untuk bisa mendapatkan beasiswa itu sudah satu step kalian lakukan dan selanjutnya jangan lupa untuk terus kepo dan bersiap-siap untuk meningkatkan kapasitas kalian supaya nanti kalian bisa berhasil studi di Jepang itu saja semangat untuk semuanya terima kasih Kak Sestia oke teman-teman tau gak sih selama kita dua jam ngobrol-ngobrol ini ternyata Pak Adikbut masih bersama kita halo stay masih ada Pak Yusli luar biasa masih ada mengawal sampai akhir mengawal sampai akhir Pak Yusli halo ya Bapak masih oke silahkan Bapak kalau Pak Yusli saya masih masih mendengarkan terus bagus sekali tadi banyak tips dan trik yang bisa dipelajari oleh teman-teman yang ingin bersekolah disini kalau saya sih gak mau pesan apa-apa cuma buat yang hadir disini mendengarkan trik dan tips tadi jangan cuma dengerin jangan cuma nyatet buktikan saya tunggu nanti disini gitu wah itu wah terima kasih banyak ya Pak Yusli sudah stay dari awal sampai akhir juga terima kasih buat pesannya untuk teman-teman semua udah ditunggu tuh teman-teman sama Pak Yusli di Jepang baiklah teman-teman semuanya saya ucapkan kembali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber untuk Prof Yusli yang sudah menyempatkan hadir dari awal sampai akhir untuk juga Pak Yusli tadi yang sudah membuka acara semua teman-teman yang hadir dari segala macam jenjang studi saya sangat ini ya baca pesan terima kasihnya tuh wah berarti ternyata sesi ini bermanfaat gitu ya semoga benar lah nanti makin banyak dari kita yang bisa ke Jepang untuk melanjutkan studi saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber untuk seluruh panitia yang sudah dilabung yang sudah menyelenggarakan acara ini juga kesempatannya buat berbagi dari baik itu narasumber juga saya yang sudah moderatori acara ini acara ini dipersembahkan oleh Forman Institute dan juga didukung oleh Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau I4 jadi teman-teman bisa untuk ikuti Scholarship Hacks selanjutnya gak kalah seru ada tentang bahas BISW LPDP dan juga Australia Awards Scholarship tinggal di follow Instagramnya at formin underscore institute di subscribe untuknya Forman Institute untuk nanti bisa dapat info soal Scholarship Hacks sesi-sesi selanjutnya oke mungkin panitia bisa di-share slide-nya lagi next ya ini ya bisa di follow Instagram at Forman Institute dan juga subscribe Youtube-nya Forman Institute untuk tahu acara-acara lebih lanjut acara-acara yang kayak gini yang motivasi banget ya dan informatif sekali dan juga bisa di next ya terima kasih sudah hadir untuk Forman Institute sendiri itu oh iya bisa ditulis nanti akan dibantu oleh panitia ya Instagramnya di kolom komentar tadi at Forman underscore Institute F-O-R-M-I-N-D underscore Institute ya bisa langsung di follow di subscribe teman-teman semuanya gitu ya terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir teman-teman dan narasumber kita pada hari ini semoga sesinya bermanfaat jaga selalu kesehatannya supaya bisa nanti studi Jepang semoga nanti ada forum yang beneran kita bisa ketemu ya baik itu di Jepang ataupun di Indonesia sampai jumpa di acara-acara selanjutnya semoga bermanfaat sehat selalu selamat sihat udah aku buka ya silahkan kalau mau unmute dan ngobrol silahkan 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 makasih ya teman-teman udah hadir udah ngimak terima kasih ya terima kasih banyak semuanya banyak semuanya terima kasih 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 semuanya sehat-sehat semuanya semoga berhasil ya nanti aplikasinya di Jepang jadi tunggu sama Pak Adikbud ya sama-sama teman-teman semoga bermanfaat ya terima kasih sudah menyempatkan hadir terima kasih